Setelah mendengar perkataan istrinya, mata gelap Luan berubah, bahkan ada niat membunuh yang jelas di dalam kegelapan. Akhirnya, pertempuran yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dalam pertarungan dengan klan Hachiko, dua pertempuran yang paling ingin dia lawan adalah dengan klan Kang dan klan Chu. Luan menarik napas ringan dan mengangguk, oke, saya mengerti. Fuyu memandang Luan. Dia tidak peduli bagaimana perasaannya tentang pertempuran ini, bagaimana dia ingin bertarung, atau seberapa keras dia ingin memukul, dia tidak peduli. Meskipun dia adalah istri Luan, dia tidak terlalu peduli dengan masalah Luan dan memberi banyak ruang pada Luan. Fuyu masih ada urusan jadi dia tidak tinggal lama. Dia menggunakan air langit untuk menghapus riasan Luan dan pergi. Luan juga segera pergi dan menghilang dari planet ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Saat ini, planet Jiang Zheng. Karena pengkhianatnya sudah mati, operasinya selesai secara alami. Semua orang kembali ke planet Jiang Zheng untuk melapor, terutama kelompok yang bertemu dengan pengkhianat. Mereka harus melaporkan situasinya kepada penanggung jawab. Wanita itu tentu saja harus menjelaskan situasinya. Dia hanya memberi tahu orang yang bertanggung jawab bahwa Cu Xing telah banyak membantunya. Namun, kepergian Cu Xing mengejutkan orang yang bertanggung jawab dan dua pria lainnya. Terutama dua orang yang bertanggung jawab. Mereka tidak tahu bahwa metode kerjasama Cu Xing berbeda dari yang lain dan dia memiliki banyak kebebasan. Di mata mereka, ini adalah tindakan melarikan diri tanpa izin dan merupakan tindakan pengkhianat. Segera, percakapan itu berakhir. Wanita itu tidak banyak bicara karena harus melapor langsung pada Tuan Muda keempat. Apakah orang yang bertanggung jawab mengetahuinya atau tidak, tidak masalah. Dia tidak ingin menceritakan cerita panjang itu dua kali. Segera, di ruang kerja Tuan Muda keempat. Wanita itu adalah agen intelijen yang tersembunyi di dalam klan. Bahkan penanggung jawab intelijen pun tidak mengetahui identitasnya, apalagi mengelolanya. Wanita itu langsung melapor pada Tuan Muda keempat. Ini berarti posisinya tidak rendah atau bahkan tinggi. Sebagai ajudan terpercaya, wanita itu tentu saja menceritakan semua yang terjadi di medan perang. Dia tidak meninggalkan apapun dan bahkan banyak detail. Setelah wanita itu selesai berbicara, Jiang Ping, yang mendengarkan, menarik nafas dalam-dalam. Setelah hening beberapa saat, dia bertanya, menurutmu orang seperti apa dia? Wanita itu sedikit mengernyit saat mendengar itu. Setelah memikirkannya dengan serius, dia berkata, kekuatannya memang rata-rata, dan dia bahkan sangat lemah di antara alam surgawi. Namun, saat dia bertarung, dia lebih pintar, dan analisisnya terhadap medan perang lebih akurat. Misalnya, ketika saya terjebak, dia mengabaikan saya dan mengejar pengkhianat itu. Dia juga tahu bagaimana menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, seperti menahan pengkhianat secara paksa. Namun, sebagai perbandingan, ada dua hal yang paling saya khawatirkan. Wanita itu berkata, pertama-tama, orang ini berjuang sangat keras ketika melawan pengkhianat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun orang ini mempunyai kepribadian yang dingin, dia memang orang yang menepati janjinya dan menaruh perhatian besar pada janjinya. Terlebih lagi, orang tersebut tidak datang kepada kami untuk mengobati lukanya setelah dia terluka parah. Sebaliknya, dia ditinggal sendirian untuk mengobati lukanya. Hal ini menunjukkan bahwa karakter orang tersebut sangat tidak menyukai tempat yang ramai dan bising. Dia bahkan, tidak suka diperhatikan oleh orang lain. Beberapa orang akan berpikir bahwa diperhatikan dan diperhatikan oleh orang lain adalah tanda kelemahan. Saya pikir dia mungkin orang seperti itu. Mendengar analisa wanita itu, Jiangping menarik nafas dalam-dalam dan bertanya lagi, lalu, apakah menurutmu orang ini dapat dipercaya? Salah satu fungsi terpenting seorang perwira intelijen adalah menganalisis apakah seseorang mempunyai masalah, dan wanita yang ikut serta dalam operasi ini tentu saja memiliki hak terbesar untuk berbicara. Bahkan Jiangping lebih mau mendengarkan nasihat wanita itu. Dia tidak berani sembarangan membicarakan masalah seperti ini. Setelah wanita itu dengan serius mempertimbangkan setiap gerakan cu sing dari awal hingga akhir, dia berbicara lagi, saya pikir dia tidak memiliki masalah. Mendengar itu, ekspresi Jiangping menjadi agak serius, dan dia sedikit mengangguk. Apa yang ingin dia lakukan memang sangat rahasia, jadi dia harus berhati-hati. Kalau begitu menurutmu apakah kita masih perlu mengamatinya? Jiangping bertanya lagi. Wanita itu tahu mengapa Jiangping ingin merekrut orang ini. Hal ini memang bukan masalah kecil. Setelah berpikir lagi, wanita itu berkata, misi rahasia biasa sudah cukup. Jika dia ingin menjalankan misi paling rahasia, dia masih harus lebih berhati-hati. Saya menyarankan agar Tuan Muda membiarkan dia menjalankan misi rahasia biasa terlebih dahulu. Jika tidak ada masalah, maka jalankan misi rahasia tingkat tinggi. Jiangping mengangguk lagi, dia mempercayai wanita ini, dan tentu saja juga mempercayai penilaiannya. Namun, dia tidak tahu kapan Cu Xing ini akan datang lagi. Selain itu, dia pasti tidak bisa berbicara secara pribadi dengan Cu Xing tentang sesuatu seperti penyerahan misi. Jika tidak, maka maknanya akan hilang. Aku akan menyerahkannya padamu. Jiangping memandang wanita itu dan berkata, Anda bertanggung jawab memberinya misi. Segera laporkan situasinya kepada saya. Ya, Tuan Muda. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian, planet Mengang. Luan tidak langsung pergi ke planet Jiangzeng, yang dimiliki oleh Tuan Muda keempat klan Jiang. Sebaliknya, dia pergi ke planet tempat kamar dagang berada. Berbeda dengan beberapa kali sebelumnya, kali ini dia langsung menuju kamar dagang dan tidak berkeliaran di jalan yang panjang. Setelah memasuki kamar dagang, dia langsung berkata kepada staff di depannya, saya ingin bertemu presiden. Mitra bisnis memang berhak meminta bertemu dengan presiden. Terlebih lagi, presiden telah mengatakan bahwa begitu Cusing tiba, dia harus segera membawa orang ke kantornya. Anggota staff ini tentu saja tidak ragu-ragu dan segera berkata kepada Luan, Tuan Muda, tolong. Keduanya berjalan dari lantai 1 ke lantai 4, dan tak lama kemudian berdiri di depan kantor presiden. Pintunya tidak tertutup, dan Jiang Ouh juga ada di dalam. Ketika Jiang Ouh menyadari kedatangan Luan, awalnya dia terkejut, tapi kemudian dia segera tersenyum dan berdiri dari belakang meja. Saudara Cu ada di sini. Cepat masuk. Presiden sangat antusias, yang membuat sikap dingin Luan semakin terlihat jelas. Luan memasuki kantor, duduk bersama presiden, dan berkata, Saya di sini untuk menerima hadiah saya. Jiang Ouh secara alami mengetahui bahwa Luan telah berpartisipasi dalam operasi tersebut dan bahkan membantu membunuh pengkhianat tersebut. Para petinggi sangat puas dengan Luan, dan Luan berasal dari kamar dagangnya, yang memberinya banyak perhatian dan bahkan memungkinkan dia menerima banyak hadiah. Jiang Ouh segera tersenyum dan berkata, Klan Jiang secara alami akan memberikan hadiah kepada Saudara Cu, tetapi Saudara Cu harus pergi ke planet Jiang Zeng untuk menerimanya. Lagi pula, misi ini tidak saya keluarkan, jadi saya tidak bisa menerima hadiah. Luan secara alami memahami hal ini, tetapi dia tidak meninggalkan susunan teleportasi ketika dia pergi ke planet Jiang Zeng terakhir kali. Orang-orang Klan Jiang juga tidak memberinya kesempatan untuk meninggalkan susunan teleportasi. Kemungkinan besar karena dia tidak memenuhi syarat sebelum dipercaya. Oke, kata Luan, Presiden, tolong kirimkan saya ke sana. Presiden tersenyum dan segera membuka susunan teleportasi di ruangan itu dan berkata, Saudara Cu, kamu boleh pergi sendiri. Masih ada yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Luan sedikit mengernyit, tapi dia tidak mengatakan apapun. Meskipun dia tidak dengan sengaja melepaskan kekuatan spasialnya, dia bisa merasakan bahwa susunan teleportasi memang mengarah ke planet Jiang Zeng. Maka, Luan turun tangan dan segera menghilang dari kantor. Galaksi Roh, Planet Jiang Zeng Di pusat kota terbesar di planet ini, terdapat kelompok istana terbesar. Pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba menyala di salah satu istana, dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Ada penjaga di istana, dan ketika penjaga itu melihat Luan, dia terkejut. Dia secara alami mengingat orang ini dan juga mengingat perintah dari atasan. Luan berjalan ke pintu dan bertanya kepada penjaga, bolehkah saya bertanya di mana saya bisa menerima hadiah? Penjaga itu segera berkata dengan sopan, silakan ikuti saya. Ekspresi penjaga itu tampak seperti dia sudah menunggu lama. Luan tidak bertanya lagi dan berjalan bersama penjaga itu. Mereka berdua meninggalkan istana dan melewati sekelompok besar istana. Setelah beberapa belokan, mereka sampai di depan sebuah istana. Istananya tidak besar, bahkan terlihat sangat biasa. Pintu istana ditutup, dan keadaan di dalam tidak dapat dilihat dari luar. Penjaga itu segera berkata pada Luan, tolong. Luan memandangi istana biasa. Hanya ada empat langkah, dan dia bahkan bisa berjalan dalam satu langkah. Namun, dia tidak melepaskan persepsinya. Sebaliknya, dia bergerak maju dan menaiki tangga menuju pintu istana. Pintu istana hanya setinggi satu setengah orang, dan istana lebih terlihat seperti aulah samping atau ruang belajar biasa. Saat Luan mengangkat tangannya dan hendak mengetuk pintu dan berbicara, sebuah suara tiba-tiba datang dari dalam. Tuan muda, silakan masuk. Suaranya enak didengar, dan Luan sangat familiar dengannya. Kenapa wanita ini lagi? Luan sedikit mengernyit, mengangkat tangannya, dan membuka pintu istana. Segera, semua yang ada di istana yang tidak terlalu besar itu muncul di depan mata Luan, dan dia mengamati semua yang ada di dalamnya. Dan ini tentu saja termasuk wanita yang baru saja berbicara. Benar saja, hanya ada satu orang di ruangan itu. Wanita itu yang berakting dengan Luan dua hari lalu. 3782. Cusing memandangi wanita di ruangan itu, dan wanita itu juga memandang Cusing. Langkah kaki Cusing berhenti sebentar, tapi dia tidak berhenti lama. Dia menutup pintu dan langsung masuk ke kamar. Tuan, silakan duduk. Wanita itu berdiri untuk menyambutnya dan duduk bersama Cusing. Setelah keduanya duduk, wanita itu menuangkan teh untuk Cusing dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana lu kamu? Saya khawatir selama dua hari terakhir. Saya sudah pulih. Cusing melihat anggur darah di depannya. Konsentrasi anggur darah berbeda. Rasroh anggur darah konsentrasi rendah meminumnya seperti teh. Namun, Cusing tidak berusaha mengambilnya. Dia hanya memandangi wanita itu. Wanita itu tidak mendesaknya untuk minum. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Oh benar, aku belum memberitahumu namaku. Aku Jiang Zen. Cusing mengangguk sedikit dan berkata, Nyonya Jiang, saya di sini untuk mendapatkan hadiah. Aku sudah menyiapkan hadiahnya untukmu. Wanita itu berdiri dan mengeluarkan cincin spasial dari laci. Dia duduk kembali dan menyerahkannya pada Cusing. Barang-barangnya ada di dalam. Cusing mengambil cincin spasial dan membukanya untuk memeriksa barang-barang di dalamnya. Yang mengejutkan Cusing adalah bahan-bahan di dalamnya memang sangat berharga dan mahal. Ini jauh melebihi imbalan dari misi ini. Klan Jiang memang sangat tulus. Meski barangnya mahal, Cusing tidak menolaknya. Dia menyimpannya dan berkata, Terima kasih, Nona. Saya permisi dulu. Saat dia berbicara, Cusing hendak berdiri dan pergi. Namun, wanita itu tiba-tiba menekan lengannya, mencegahnya untuk berdiri. Dalam peradaban rasroh, kontak fisik bukanlah hal yang terlarang. Oleh karena itu, Cusing tidak segera menarik lengannya. Dia hanya melihat ke arah Jiang Zhen dan bertanya, Nona Jiang, apakah ada hal lain? Ada sesuatu. Jiang Zhen menarik tangannya dan tersenyum pada Cusing. Penampilan pak dalam misi dua hari lalu sangat bagus. Hal ini juga memungkinkan kami mengenali bakat dan kepercayaan pak. Oleh karena itu, kami memiliki beberapa misi yang harus dilakukan pak. Melihat senyum Jiang Zhen, Cusing mengerutkan kening. Dia jelas merasa ada sesuatu yang salah. Dia tidak bersemangat. Sebaliknya, dia bertanya dengan hati-hati dan dingin, misi apa? Misi yang lebih rahasia. Jiang Zhen tersenyum dan berkata, tentu saja, hadiahnya bahkan lebih besar. Bahkan tidak sebanding dengan hadiah dari misi ini. Mendengar kata-kata wanita itu, Cusing tidak merasa senang. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata, sangat berbahaya. Ini berbahaya dan aman. Secara keseluruhan, ini relatif aman. Bahkan, ini bahkan lebih aman daripada misi terakhir, kata Jiang Zhen lembut. Alis Cusing berkerut semakin erat. Selain ekspresi dingin di wajahnya, jelas ada ketidaksabaran. Dia tidak mau mendengarkan teka-teki, jadi dia langsung berkata, Nona, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Saya tidak ingin mendengarkan kata-kata yang tidak berarti. Terlebih lagi, sebelum saya bekerja dengan Jiang, saya mengatakan bahwa saya mempunyai hak untuk tidak menerima misi tersebut. Jadi, saya harus mendengarkan isi misinya sebelum memutuskan apakah akan menerimanya atau tidak. Jika saya harus menerima misi ini sebelum saya dapat mendengarkannya, maka saya pasti tidak akan melakukannya. Mendengar kata-kata Cusing, Jiang Zhen jelas terkejut, tapi dia tidak terlalu terkejut. Jiang Zhen tersenyum dan berkata, Misi ini memang sangat rahasia. Saya hanya dapat mengungkapkan sebagian isinya. Tuan, Anda dapat memutuskan sendiri. Cusing tidak memaksakan masalah itu dan berkata, Silakan saja. Misi ini adalah menuju ke Sungai Bintang Surgawi untuk menemukan sesuatu. Senyuman Jiang Zhen lenyap sepenuhnya saat dia berbicara dengan serius. Sungai Bintang Surgawi. Ekspresi Cusing jelas terkejut, diikuti dengan keterkejutan. Alisnya berkerut saat dia bertanya, Apa yang kamu cari di Sungai Bintang Surgawi? Ini rahasia. Jiang Zhen berkata, Bahaya dari misi ini terletak pada musuh Sungai Bintang Surgawi. Namun, tempat yang kami ingin Tuan tuju bukanlah tempat klan Hachiko atau ras lain ditempatkan. Kemungkinan Tuan bertemu musuh mendekati nol. Selama tidak bertemu musuh, Pak tidak akan dalam bahaya. Alis Cusing semakin berkerut saat dia berkata, Karena tidak ada bahaya, Mengapa kamu ingin aku melakukannya? Misi ini sangat rahasia, dan ada begitu banyak orang di Jiang. Tidak bisakah kalian melakukannya sendiri? Mendengar kata-kata Cusing, Jiang Zhen menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, Kita sekarang berada dalam masa perang. Sebagian besar orang di Jiang terlibat dalam perang dan tidak dapat pergi untuk menjalankan misi. Karena itulah Jiang merekrut talenta dari dunia luar. Tuan sangat jelas tentang ini. Lebih-lebih lagi. Jiang Zhen berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Ada beberapa hal yang tidak dapat kami lakukan secara pribadi, jadi kami hanya dapat mencari orang luar untuk melakukannya. Ekspresi Cusing berubah serius saat dia dengan tajam menangkap inti masalahnya. Dia berkata dengan suara rendah, Kenapa? Hal ini tidak dapat diketahui oleh spirit Rache. Cerdas. Jiang Zhen memuji. Dia percaya bahwa Cusing adalah orang yang cerdas. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan, jadi lebih baik mengatakannya dari awal. Selain itu, dia lebih percaya pada Luan. Akan ada banyak peluang bagi mereka untuk bekerja sama di masa depan. Tidak perlu menghancurkan kepercayaan di antara mereka karena penyembunyian semacam ini. Cusing menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Dengan kata lain, kita tidak hanya harus waspada terhadap musuh sungai bintang surgawi, bahkan Rasroh telah menjadi musuh kita. Saya benar-benar ingin tahu apa masalahnya akan menyinggung dua galaksi pada saat yang sama. Jika Tuan ingin tahu, Anda dapat menerima misinya. Jiang Zhen memulihkan senyumnya dan berkata, Selama Tuan menerima misi ini, mulai sekarang, Tuan akan berada di kapal yang sama dengan para Jiang. Urusan Tuan adalah urusan kami. Meski misinya belum selesai, Pak bisa meminta apapun yang Anda inginkan. Keluarga Jiang akan berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskannya. Baik materi, tenaga, atau wanita, kami bisa memuaskan Pak. Cusing jelas ragu setelah mendengar ini. Ia tidak langsung setuju, namun juga tidak langsung menolak. Jiang Zhen, sebaliknya, terus menatap Cusing tanpa berkata apa-apa. Jika Cusing mempunyai pertanyaan, belum terlambat baginya untuk menjawabnya. Setelah beberapa saat, Cusing membuka mulutnya lagi. Namun, dia belum menjawab apakah dirinya akan menerima misi tersebut atau tidak. Sebaliknya, dia bertanya, Apakah misi ini akan dilakukan oleh saya sendiri atau bersama orang lain? Beberapa misi pertama akan dilakukan oleh banyak orang bersama-sama. Ketika Jiang Zhen mendengar ini, dia menjawab, Seiring dengan meningkatnya kepercayaan kita pada Tuan Muda, semakin banyak misi rahasia yang akan diserahkan kepada Tuan Muda sendiri. Banyak orang. Ketika Cusing mendengar ini, alisnya berkerut. Setelah melihat reaksi Cusing, Jiang Zhen melanjutkan, misi sebelumnya akan lebih berbahaya. Semakin banyak orang, semakin baik. Ini akan menjamin keselamatan semua orang. Ini juga demi keselamatan Tuan. Cusing ragu-ragu sekali lagi. Akhirnya, setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Zhen. Dari kata-kata Nona, masalah ini membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sekali jalan. Jika Anda dapat berjanji kepada saya bahwa saya masih memiliki hak untuk memilih misi tersebut, meskipun saya melakukan misi sebelumnya, saya dapat memilih untuk tidak melakukan misi berikutnya. Saya bersedia mencobanya. Jika saya melakukan misi sebelumnya, saya harus melakukan misi berikutnya. Jika saya tidak melakukannya, saya akan diburu oleh kalian semua. Maka saya tidak akan melakukannya. Kata-kata Cusing sangat lugas, menyebabkan Jiang Zhen sedikit terkejut. Memang benar, kekhawatiran Cusing bukan tanpa alasan. Begitu orang yang menyimpan rahasia itu lepas kendali, banyak kekuatan akan memilih untuk membungkam mereka. Jadi, kekhawatiran Cusing sangat normal. Jiang Zhen tersenyum dengan tenang dan berkata, Tuan dapat yakin tentang hal ini. Selama Tuan tidak membicarakannya, kami pasti tidak akan melanjutkan tindakan Tuan. Selama Anda menyelesaikan misi, Tuan dapat menghentikannya kapan saja. Klan Jiang pasti tidak akan ikut campur dan pasti tidak akan merugikan Tuan. Mendengar janji Jiang Zhen, Cusing menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya janji semacam ini tidak banyak artinya. Jika pihak lain ingin mengulanginya, mereka dapat melakukannya. Belum lagi janji Lisan, meski tertulis di atas kertas, bisa dengan mudah menjadi kertas bekas. Tapi berbicara lebih baik daripada tidak berbicara. Setidaknya Jiang Zhen bisa mengungkapkan sikapnya. Jadi, setelah ragu sejenak, Cusing akhirnya berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan mencoba menerima misi. Bagus. Jiang Zhen tersenyum dan berkata, Bisakah Tuan memulai misinya sekarang? Tidak hari ini. Masalah ini terlalu mendadak. Aku tidak suka melakukan sesuatu tanpa rencana. Aku belum siap. Cusing berkata, Tiga hari kemudian, saya bisa memulai misinya. Kalau begitu, saya baru bisa memberitahu Tuan detail misinya tiga hari kemudian. Jiang Zhen berkata dengan lembut. Cusing mengangguk. Dia tidak peduli apakah itu hari ini atau tiga hari kemudian. Dia menarik nafas dalam-dalam dan hendak berdiri dan pergi. Pada saat yang sama, dia berkata, Karena itu masalahnya, aku akan pergi dulu. Bang. Tiba-tiba, suara keras terdengar, menyebabkan Luan dan Jiang Zhen yang berada di dalam ruangan terlonjak ketakutan. Mereka segera melihat ke arah pintu. Suara kerasnya adalah suara pintu yang ditendang hingga terbuka. Dan orang yang mendobrak pintu tidak lain adalah putri Jiang Ping, Jiang Zhen. 3783 Kemunculan Jiang Zhen yang tiba-tiba segera menyebabkan hati Cu Sing dan Jiang Zhen tersentak. Setelah itu, mereka berdua mengerutkan kening. Jiang Zhen secara alami mengenal Jiang Zhen, tetapi mereka tidak akrab satu sama lain. Jiang Zhen adalah putri Tuan Muda keempat, dan Jiang Zhen adalah seorang perwira intelijen. Mereka tidak banyak berinteraksi, dan jumlah kata yang mereka ucapkan satu sama lain dapat dihitung dengan satu tangan. Karena itu, Jiang Zhen tidak datang untuk bermain dengan Jiang Zhen, dan jika dia benar-benar ingin bermain dengan Jiang Zhen, dia tidak akan menendang pintu hingga terbuka dengan kasar. Pintunya terbuat dari bahan yang sangat bagus, namun meski begitu, pintu itu retak oleh tendangan Jiang Zhen. Tapi dia sepertinya tidak peduli, dan ketika dia melihat Cu Sing di kamar, kemarahan di wajahnya semakin membara. Jiang Zhen pasti tidak bisa melupakan ancaman Cu Sing padanya, bahkan melukainya. Dia tidak tahu bagaimana pria ini bisa masuk ke keluarga Jiang. Dua hari yang lalu, ketika dia mendengar bahwa Cu Sing telah datang, dia sangat marah sehingga dia ingin menunggu Cu Sing kembali untuk menyelesaikan masalah, tetapi Cu Sing tidak kembali. Jadi dia pergi mencari ayahnya, tetapi bukan saja ayahnya tidak membela dia, dia bahkan menyuruhnya untuk tidak mencari masalah dengan Cu Sing, yang membuatnya semakin marah. Jadi, ketika dia mendapat kabar bahwa Cu Sing telah datang, dia bahkan tidak pergi menemui ayahnya, tetapi bergegas ke sini untuk melaporkannya. Saat dia melihat Cu Sing, Jiang Sin segera meraung, kamu berani datang ke keluarga Jiang. Anda sedang mencari kematian. Mengatakan ini, Jiang Sin segera bergegas ke Cu Sing, dan tanpa berkata apa-apa, dia tanpa ampun menendang Cu Sing yang sedang duduk di kursi. Suara mendesing. Tendangan ini sangat menentukan dan sangat cepat. Tapi tidak peduli seberapa cepatnya, ranah Jiang Sin jauh dari ranah Cu Sing dan Jiang Zen. Jiang Zen terkejut saat melihat ini. Meskipun dia tidak menyukai Jiang Sin, dia adalah putri Jiang Ping. Dia tercengang, tidak tahu bagaimana menghadapi ini. Sementara dia ragu-ragu, tendangannya sudah berada di sisi kiri wajah Cu Sing. Cu Sing memandang Jiang Sin dengan dingin, mengangkat tangannya, dan meraih pergelangan kakinya. Bang! Cu Sing menangkap tendangannya dengan mantap, dan meraih pergelangan kakinya, membuatnya mustahil untuk menarik kakinya. Perbedaan dunia membuat Jiang Sin tidak berdaya. Tapi bagaimana dia bisa berhenti begitu saja? Tidak dapat menarik kakinya ke belakang, dia segera mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya, dan bersiap untuk memukul Cu Sing dengan telapak tangan. Berbeda dengan tendangan ini. Jika tendangan ini dikatakan sebagai kekuatan tubuh fisik, maka telapak tangan ini mengandung kekuatan garis keturunan dan bahkan penggunaan seni roh. Meskipun kualitas bangunan di kompleks istana sangat tinggi, dan itu adalah karya seorang kultifator tingkat Raja Surgawi. Penggarap tingkat surga biasa tidak dapat menghancurkan mereka sama sekali. Namun, hanya garis besar dan struktur istana saja yang kokoh. Dengan kata lain, perabotan di dalam istana hanya dibuat oleh para pejuang alam surgawi. Tindakan ini akan menghancurkan semua perabotan dan buku di istana. Cu Sing tentu saja tidak akan peduli dengan tingkat kehancuran istana bagi Jiang Zen, tapi dia pasti tidak akan membiarkan Jiang Sin melancarkan serangan telapak tangan ini. Tangan kanannya yang memegang pergelangan kaki Jiang Sin tiba-tiba tertarik, menyebabkan Jiang Sin kehilangan keseimbangan. Seluruh tubuhnya ditarik ke arah Cu Sing, tapi tidak ke dada Cu Sing, tapi ke tanah di depan Cu Sing. Bang! Cu Sing sedikit mengangkat kaki kirinya dan menendang pergelangan kaki kiri Jiang Sin, menyebabkan Jiang Sin tidak dapat berdiri dengan mantap dan jatuh ke tanah. Menghadapi Jiang Sin yang terjatuh di kakinya, Cu Sing tidak ragu-ragu mengangkat kaki kanannya dan menginjak wajah Jiang Sin dengan keras. Kemunculan adegan ini segera menyebabkan Jiang Zen melompat ketakutan. Tingkat kultifasinya hanya sedikit lebih tinggi dari Cu Sing, dan sekarang dia belum memasuki alam Dewa Iblis. Meskipun dia bisa melihat gerakan Cu Sing dengan jelas, dia tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Jika kaki ini benar-benar mendarat, tidak peduli berapa banyak luka yang diderita Jiang Sin, itu hanya masalah kecil. Hal utama adalah bahwa tindakan yang sangat memalukan ini mungkin akan menyebabkan Jiang Sin langsung mengamuk, dan itu juga akan menyebabkan sebagian besar klan Jiang tidak puas dengan Cu Sing. Pada saat itu, kerjasama yang telah mereka bentuk dengan susah payah akan hilang. Karena itu, Jiang Zen sangat ketakutan sehingga dia segera berteriak, tidak suara mendesing. Mendengar teriakan Jiang Zen yang sangat mendesak, alis Cu Sing berkerut, dan dia akhirnya menghentikan kakinya tepat pada waktunya. Perhentian ini sangat ekstrim. Sol sepatu Cu Sing bahkan tidak berjarak setengah inci dari wajah Jiang Sin, menutupi seluruh wajah Jiang Sin. Jiang Sin melihat kegelapan di depannya, dan wajahnya langsung menjadi pucat karena ketakutan. Jiang Zen melihat Cu Sing menghentikan kakinya dan langsung menghela napas lega. Dia segera bangkit dari kursi dan membantu Jiang Sin berdiri. Kenyataannya, Jiang Sin tidak terluka, tapi dia benar-benar ketakutan, dan tanpa sadar ditarik oleh Jiang Zen. Dia ditarik, tapi Jiang Zen tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia meminta maaf kepada Cu Sing, itu berarti Jiang Sin salah. Dia tidak takut menyinggung Jiang Sin, tapi ini akan membuat Jiang Sin semakin marah, dan segalanya akan menjadi lebih rumit. Tapi lebih mustahil lagi bagi Cu Sing untuk menundukkan kepalanya. Bagaimanapun, Jiang Sin lah yang mengambil langkah pertama. Selain itu, kepribadian Cu Sing sangat dingin, jika tidak, tidak akan ada konflik. Untuk sesaat, bahkan Jiang Zen tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pada saat yang sama, Jiang Sin yang berdiri dengan cepat pulih dari ketakutannya. Keluhan barusan membuatnya semakin marah. Kamu berani memukulku. Suara Jiang Sin sangat tajam. Meski dia berteriak, tetap saja membuat orang merasa sangat berisik. Dia menunjuk ke arah Cu Sing dan berteriak, jika kamu memiliki kemampuan, jangan pergi. Saat dia berbicara, Jiang Sin segera bergegas keluar istana, dan sosoknya dengan cepat terbang ke kejauhan. Oh tidak. Melihat pemandangan ini, Jiang Zen tahu bahwa Jiang Sin pasti pergi mencari bantuan. Meskipun Jiang Sin tidak bisa mengalahkan Cu Sing, Jiang Sin memiliki kepribadian yang ceria, dan bahkan sangat terbuka. Ada banyak orang di klan Jiang yang menyukai Jiang Sin. Selain itu, Jiang Sin adalah putri Jiang Ping. Tentu saja, banyak orang yang bersedia membela Jiang Sin. Cu Sing akan menjalankan misi yang sangat rahasia, sehingga klan Jiang tidak bisa membiarkan terlalu banyak orang mengetahui keberadaan Cu Sing. Mereka tidak bisa membiarkan orang lain menyadari pentingnya Cu Sing. Karena itu, Jiang Ping tidak secara terbuka memberikan perintah untuk menghentikan Jiang Sin, dan tidak memberikan perintah untuk melindungi Cu Sing. Tidak ada orang lain yang tahu tentang ini. Jiang Zen panik dan buru-buru berkata kepada Cu Sing, saya sangat menyesal. Tuan muda akan pergi dulu. Serahkan masalah ini kepada saya. Meninggalkan. Cu Sing mengerutkan kening. Dengan kepribadiannya, dia tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Tapi di saat yang sama, dia tidak mau repot-repot menangani masalah merepotkan seperti ini. Untuk sesaat, dia ragu apakah dia harus pergi atau tidak. Namun kenyataannya, dia tidak bisa pergi sama sekali. Jiang Zen juga menyadari hal ini. Dia tidak bisa begitu saja menaruh harapan pada Cu Sing untuk segera pergi. Sebaliknya, dia segera memanggil seorang pelayan dan dengan cepat berkata, temui Tuan Muda keempat sesegera mungkin. Katakan padanya bahwa Jiang Sin dan Cu Sing memiliki konflik yang serius. Tidak perlu mengikuti aturan. Anda harus cepat. Bawahan ini hanya berada di alam normal, tapi dia mengerti maksud Jiang Zen. Dia segera terbang dengan kecepatan penuh di atas istana, dan tidak mengikuti aturan dan berjalan di dalam istana. Kenyataan membuktikan bahwa keputusan Jiang Zen sangat tepat. Karena Luan benar-benar tidak bisa pergi. Istana teleportasi sangat jauh dari sini, dan arah yang dicari Jiang Sin untuk orang-orang kebetulan berada di antara sini dan istana teleportasi. Jika Cu Sing pergi, dia pasti akan dihentikan di tempat. Kecepatan Jiang Sin dalam menemukan orang sangat cepat. Dia dengan mudah mengumpulkan delapan orang di sekitarnya. Kekuatan delapan orang semuanya berbeda, tetapi ada satu orang yang jauh lebih kuat dari Cu Sing. Cu Sing jelas bukan tandingannya. Menemukan delapan orang sudah cukup. Jiang Sin segera memimpin delapan orang itu ke istana Jiang Zen. Dalam perjalanan, delapan orang tersebut mendengar bahwa ada orang luar yang berani memukul Jiang Sin. Mereka langsung marah dan mengepalkan tangan. Berani memukul seorang wanita, dan itu adalah Jiang Sin. Cu Sing ini sedang mendekati kematian. Dengan sangat cepat, Jiang Sin membawa delapan orang itu kembali ke istana Jiang Zen. Saat ini, Jiang Zen dan Cu Sing masih berada di istana. Jiang Zen melihat delapan orang di belakang Jiang Sin, dan delapan orang itu terlihat marah. Dia semakin terkejut dan cemas. Kenyataannya, posisi Jiang Zen sangat tinggi. Jiang Zen adalah salah satu orang kepercayaan terdekat Jiang Ping. Jika tidak, bahkan kepala intelijen pun akan tahu bahwa Jiang Zen bertugas mengumpulkan informasi untuk Tuan Muda keempat. Meskipun kekuatan Jiang Zen tidak tinggi, pada kenyataannya, banyak keputusan Tuan Muda keempat merupakan saran Jiang Zen. Namun posisi Jiang Zen hanya diketahui oleh Tuan Muda keempat. Yang lain semua berpikir bahwa Jiang Zen hanyalah anggota klan alam surga biasa. Jadi apakah itu Jiang Sin atau delapan orang ini, mereka tidak akan memberikan wajah apapun kepada Jiang Zen. Jiang Sin dan delapan orang langsung memblokir pintu. Jiang Sin segera menunjuk ke arah Cu Sing di kamar dan berteriak dengan marah, itu dia. Delapan orang itu secara alami melihat Cu Sing. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka langsung menyerbu ke dalam istana. Aura mereka sangat agresif, jelas hendak menyerang Cu Sing. Tapi tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba menghalangi di depan Cu Sing. Itu tidak lain adalah Jiang Zen. Hanya untuk melihat alis Jiang Zen terjalin erat saat dia melihat ke sembilan orang. Ekspresinya sangat dingin ketika dia berteriak dengan marah, ini istanaku. Jangan kurang ajar. Tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat. Teguran marah Jiang Zen segera mengejutkan delapan pria yang berjalan mendekat dengan marah. Mereka bahkan langsung membeku di tempat. Kenyataannya, Rasroh memang lebih memperhatikan privasi tempat tinggal mereka. Secara umum, masuk tanpa izin ke istana orang lain adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Tapi masalahnya adalah ini adalah klan Jiang, dan klan Jiang dipimpin oleh Tuan Muda Kempat. Sebenarnya, seluruh istana adalah milik Tuan Muda Kempat. Meskipun istana ini memang milik Jiang Zen, orang dengan otoritas lebih tinggi adalah Tuan Muda Kempat. Dan Jiang Sin adalah putri Tuan Muda Kempat, jadi dia secara alami memiliki banyak kekuatan. Jiang Sin yang berdiri di depan pintu tidak pernah menyangka wanita ini akan membela Cusing. Jiang Sin bahkan tidak mengetahui nama wanita ini, tetapi dia segera berjalan ke depan delapan pria itu, menunjuk ke arah Jiang Zen dan berteriak dengan marah, kurang ajar. Apakah saya perlu Anda memberitahu saya apa yang ingin saya lakukan? Seluruh bintang adalah milik ayahku, begitu pula istanamu ini. Apa hakmu untuk menghentikanku? Saat dia berbicara, Jiang Sin berteriak dengan marah kepada orang-orang di belakangnya, jika dia berani berhenti, beri dia pelajaran juga. Mendengar kata-kata Jiang Sin, kedelapan pria itu jelas terkejut. Sejujurnya, mereka sebenarnya tidak ingin menyentuh seorang wanita, apalagi wanita dari klan mereka sendiri. Cusing adalah orang luar, jadi mereka tidak memiliki tekanan psikologis apapun. Tapi menghadapi Jiang Zen, mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Namun bukan berarti mereka tidak bisa. Mereka hanya perlu menarik Jiang Zen ke samping terlebih dahulu, lalu menyerang Cusing. Oleh karena itu, dua pria segera berjalan di depan Jiang Zen, menggunakan mata mereka untuk memberi isyarat kepada Jiang Zen agar tidak ikut campur dalam urusan orang lain sambil meraih bahu Jiang Zen, ingin menariknya ke samping dengan paksa. Kedua pria ini telah memberi jalan keluar bagi Jiang Zen. Meskipun mereka terlihat menggunakan kekerasan, kenyataannya, mereka tidak memiliki banyak kekuatan. Mereka telah memberikan wajah Jiang Zen, dan sekarang terserah pada Jiang Zen untuk bekerja sama. Jika dia bekerja sama, akan baik-baik saja jika dia ditarik paksa ke samping oleh kedua pria itu. Tapi, kenyataannya adalah Jiang Zen tidak mau bekerja sama. Menghadapi tangan kedua pria itu, Jiang Zen segera mengangkat tangannya dan menepis tangan mereka. Setelah itu, mata Jiang Zen menatap tajam ke arah orang-orang di depannya. Matanya bahkan sedikit memancarkan cahaya berdarah, dan niat bertarungnya benar-benar meledak. Semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Jiang Zen berteriak dengan marah, tidak peduli apa hasilnya, saya pasti akan melaporkan masalah hari ini kepada Tuan Muda keempat dan membuat kalian semua membayar harganya. Jika kamu berani menyerang dengan paksa sekarang, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Biarpun aku harus menghancurkan istana ini, tak seorang pun boleh menyentuh tamuku di istanaku. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus melalui aku dulu. Nada suara Jiang Zen sangat berat, dan amarahnya meluap-luap. Kemarahan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kemarahan kedelapan pria itu. Itu seperti kemarahan yang dirasakan seseorang saat bertarung dengan musuh di medan perang. Ia benar-benar memiliki semangat juang yang kuat. Kedelapan pria itu tidak menyangka hal ini akan terjadi sama sekali. Mereka tidak tahu mengapa reaksi Jiang Zen begitu besar. Hal ini menyulitkan mereka untuk bergerak. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Jiang Zen di sini, belum lagi apakah mereka bisa menang, itu pasti akan menjadi kecelakaan besar. Mereka tidak dapat memikul tanggung jawab. Kenyataannya, alasan Jiang Zen melakukan ini adalah agar Cu Sing melihat sikapnya. Jika dia tidak terlihat terlalu kuat, Cu Sing pasti akan sangat kecewa dengan grup Jiang, belum lagi berusaha untuk grup Jiang. Bahkan kerjasama yang baru saja dia setujui kemungkinan besar akan gagal. Dia harus membiarkan Cu Sing merasa bahwa ada seseorang yang sangat memihaknya. Dengan cara ini, setidaknya Cu Sing tidak akan terlalu kecewa. Namun, tidak cukup baginya untuk berdiri di sisi Cu Sing. Sikap kuat Jiang Zen mengejutkan kedelapan pria itu. Mereka berdiri di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Seseorang menoleh untuk melihat Jiang Sin. Mata Jiang Sin juga dipenuhi dengan keterkejutan. Namun perbedaannya adalah Jiang Sin tidak akan takut pada Jiang Zen. Dia juga seorang wanita, dan putri Jiang Ping. Ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak merasa was-was dengan pria-pria ini. Dia segera keluar dari kelompok delapan pria dan bergegas menuju Jiang Zen. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan Jiang Zen, dia tetap mengirimkan tamparan ke wajah Jiang Zen. Benar, tanpa berkata apa-apa, itu adalah tamparan. Tamparan. Di bawah pengawasan semua orang, tamparan ini tidak mengenai Jiang Zen. Sebaliknya, Jiang Zen langsung meraih pergelangan tangannya dan memutarnya, menangkap Jiang Sin di tempat dan menekannya hingga dia tidak bisa bergerak. Namun, Jiang Zen tidak berlebihan. Sebaliknya, dia langsung mendorong dengan kedua tangannya. Jiang Sin segera terhuyung mundur dan hampir jatuh ke tanah lagi. Dia hanya berhasil berdiri teguh setelah delapan pria itu buru-buru membantunya. Penghinaan. Penghinaan yang ekstrim. Jiang Sin tidak pernah menyangka bahkan wanita seperti ini akan berani menyentuhnya. Wajahnya berubah menjadi ungus sepenuhnya, kemarahan menyelimuti matanya. Dia segera berbalik dan melihat ke arah Jiang Zen dan Cu Sing lagi. Dia segera meraung dan menunjuk keduanya, berteriak pada delapan pria itu, bunuh mereka semua. Aku akan bertanggung jawab. Raungan Jiang Sin yang menyayat hati membuat kedelapan pria itu sangat ketakutan. Kedelapan orang itu memang tidak berani membunuh, apalagi di istana. Siapapun yang dijatuhi hukuman mati memerlukan persetujuan atasan. Mereka tidak berani membunuh dua orang hanya karena perkataan Jiang Sin. Tapi raungan Jiang Sin memaksa mereka untuk bergerak. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa berjalan ke arah dua orang itu. Ketika Jiang Zen melihat ini, dia sudah bersiap untuk berperang. Namun saat ini, perubahan mendadak terjadi. Beberapa aura kuat muncul dan menyerang seperti embusan angin, menyebabkan tubuh kedelapan pria itu gemetar. Mereka segera berbalik dan melihat ke arah pintu istana. Suara mendesing. Segera, empat sosok berdiri di depan pintu istana. Salah satunya tidak lain adalah pemilik bintang ini, Tuan Muda Keempat Jiang Ping. Kemunculan Tuan Muda Keempat menyebabkan delapan pria itu gemetar. Mereka menghela nafas lega tetapi pada saat yang sama, mereka juga gelisah. Mereka segera membungkuk dan berkata, Salam kepada Tuan Muda Keempat. Jiang Zen secara alami menarik auranya dan membungkuk, Salam kepada Tuan Muda Keempat. Jiang Sin juga melihat kedatangan Jiang Ping. Tapi tidak seperti yang lain, orang-orang ini adalah bawahan Jiang Ping sementara dia adalah putri Jiang Ping. Dia segera bergegas ke depan Jiang Ping dan berkata dengan sangat marah, Ayah, mereka berdua menggangguku. Aku ingin membunuh mereka. Jiang Ping mengerutkan kening. Sebagai seorang ayah, dia sangat jelas tentang karakter putrinya. Dia memandang ke delapan pria itu, lalu ke Jiang Zen dan Cu Sing. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Jiang Zen dan bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi. Jiang Zen mendengar dan segera menceritakan apa yang baru saja terjadi. Dia tidak menambahkan detail apapun, tapi dia juga tidak melewatkan apapun. Dia bercerita tentang bagaimana Jiang Sin menendang pintu dan menyerang Cu Sing. Dia juga memberitahunya tentang bagaimana Cu Sing menyerangnya. Setelah mendengar cerita Jiang Zen, delapan pria itu menghirup udara dingin dan mata mereka membelalak. Apa yang mereka dengar dari Jiang Sin bukanlah konten seperti itu. Jiang Sin berkata bahwa Cu Sing mengambil kebebasan dan bahkan menyentuh payudara dan pantatnya. Setelah mendengar kata-kata Jiang Zen, wajah Jiang Sin menjadi jelek. Kebenarannya memang benar, tapi dia dilempar ke tanah oleh Cu Sing dan hampir ditendang di wajahnya. Ini membuatnya kehilangan muka. Wajahnya menjadi semakin marah. Setelah Jiang Zen selesai berbicara, dia segera berkata kepada Jiang Ping, Ayah. Jangan dengarkan dia, Cu Sing inilah yang mengganggu ku. Jiang Ping mengerutkan kening dan menata putrinya. Jiang Zen adalah ajudannya yang terpercaya dan seorang perwira intelijen yang sangat dia hargai. Tanpa ragu, dia akan mempercayai kata-kata Jiang Zen. Dia sangat mengenal putrinya. Jika Jiang Zen benar-benar memfitnah putrinya, dia pasti sudah lama meledak dan tidak bersikap seperti itu. Berhentilah main-main. Jiang Ping memarahi putrinya. Mulai sekarang, kamu tidak boleh mencari masalah dengan Cu Sing. Begitu dia mengatakan itu, Jiang Sin dan delapan pria itu menarik nafas dalam-dalam. Jelas sekali bahwa Tuan Muda keempat melindungi Cu Sing. Ini berarti Cu Sing sangat penting bagi Tuan Muda keempat. Kedelapan pria itu memikirkan bagaimana mereka hampir menyerang Cu Sing dan langsung berkeringat dingin. Setelah dimarahi oleh ayahnya, Jiang Sin jelas tercengang. Dia menatap ayahnya dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ayahnya tidak akan berdiri di sisinya. Keterkejutan Jiang Sin dapat dimengerti. Alasan mengapa Jiang Sin bisa menjadi seperti ini hari ini berhubungan langsung dengan sikap memanjakan Jiang Ping. Di masa lalu, ketika Jiang Sin menimbulkan masalah, Jiang Ping tidak menyalahkannya dan bahkan membantunya. Jadi setelah kejadian ini, bagaimana mungkin Jiang Sin tidak terkejut? Ayah! Mata Jiang Sin dipenuhi rasa tidak percaya saat dia berkata dengan keras, dia menindas putrimu. Berhentilah main-main. Jiang Ping memarahi dengan marah lagi. Dia kemudian memandang kedelapan pria itu dan berteriak, bawa dia kembali dan kunci dia selama tiga hari. Jika dia bisa keluar dari ruangan, kalian berdelapan akan menghukumnya dengan berat. Mendengar perkataan Tuan Muda keempat, kedelapan pria itu menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat berkata, 3.785 Sejak Tuan Muda keempat berbicara, mereka berdelapan pasti tidak berani melawan. Tuan Muda keempat adalah pemimpin sejati, dan Jiang Sin hanyalah putrinya, tanpa kekuatan nyata di tangannya. Bahkan jika mereka delapan tidak berani bersikap kasar terhadap Jiang Sin, melihat Tuan Muda keempat sangat marah, mereka menguatkan diri dan segera melihat ke arah Jiang Sin. Nona Muda sulung, ayo kembali, salah satu dari mereka berkata dengan gemetar. Namun, Jiang Sin bahkan tidak melihat orang ini, tetapi terus menatap Jiang Ping, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, bahkan memerah. Dia tidak berani percaya bahwa ayahnya benar-benar tidak berada di sisinya, dan kemarahan serta kesedihannya yang luar biasa membuatnya tidak dapat berbicara sejenak. Namun, situasinya tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Jiang Ping mengerutkan kening saat dia melihat putrinya, lalu ke delapan orang, dan berteriak dengan marah, apa yang kalian delapan lakukan? Apakah kamu tidak punya tangan? Mendengar teguran marah itu, tubuh delapan orang itu bergetar, dan salah satu dari mereka buru-buru berkata kepada Jiang Sin, Nona Muda sulung, mohon permisi. Mengatakan demikian, orang ini buru-buru mengulurkan tangan ke arah Jiang Sin. Dalam amarahnya, Jiang Sin tentu saja tidak ingin ditangkap oleh delapan orang itu, dan langsung menepis tangan orang tersebut sambil berteriak, mari kita lihat siapa yang berani menyentuhku. Reaksi Jiang Sin sangat intens, dan teriakannya setajam dan sekeras ceritan, menakuti delapan orang tersebut hingga segera menarik tangan mereka, tidak berani bergerak. Delapan dari mereka memandang Jiang Ping dengan panik, tetapi Jiang Ping memandang mereka dengan dingin, menyebabkan hati mereka bergetar. Mereka semua bisa melihat sikap dingin dan kegigihan Tuan Muda keempat, dan mereka delapan sangat takut dihukum oleh Tuan Muda keempat, sehingga mereka delapan hanya bisa menyerang Jiang Sin lagi. Kali ini, kekuatan serangan mereka benar-benar berbeda dari penyelidikan tadi. Meskipun kekuatan delapan orang berbeda, ada elit tingkat surga sejati di antara mereka, dan Jiang Sin hanya berada pada tahap awal tingkat surga, jadi menundukan Jiang Sin sangatlah mudah. Dalam situasi di mana Jiang Sin tidak bekerja sama, keduanya langsung meraih lengan Jiang Sin, dan melepaskan kekuatan mereka untuk menekan kekuatan Jiang Sin, mencegahnya melepaskan kekuatannya dan menyebabkan lebih banyak masalah. Setelah delapan dari mereka menekan Jiang Sin, mereka diam-diam melihat ke arah Tuan Muda keempat, dan ketika mereka melihat bahwa Tuan Muda keempat tidak menyalahkan mereka karena melakukan hal tersebut, mereka segera mengendalikan Jiang Sin dan meninggalkan istana. Bahkan suara teriakan Jiang Sin ditekan oleh mereka delapan, dan setelah dua nafas, istana akhirnya menjadi sunyi. Dibandingkan dengan keributan tadi, keheningan kini membuat orang merasa sangat nyaman. Selama seluruh proses, Cusing berdiri di belakang Jiang Zen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah Jiang Sin dan delapan pria itu pergi, Jiang Zen menjauh dari Cusing. Dia tidak menyalahkan Luan karena berdiri di belakangnya, karena itu adalah kesalahan Jiang Si. Meskipun Cusing bekerja dengan keluarga Jiang, dia masih menjadi tamu. Menghadapi situasi seperti itu tanpa alasan, keluarga Jiang harus menjadi orang yang menyelesaikannya. Secara logika, Jiang Zen seharusnya meminta maaf kepada Cusing, tetapi karena Tuan Muda keempat sudah ada di sini, dia tidak punya hak untuk berbicara. Saudara Cu, namun, rasa berat di wajah Jiang Ping tidak hilang sepenuhnya. Hanya sebagian saja yang hilang, dan kini ada ekspresi minta maaf di wajahnya. Dia berkata dengan suara yang berat dan tulus, ini salahku karena tidak bersikap tegas terhadap putriku dan menyinggung perasaannya. Aku harap kakak Cu bisa memaafkanku dan tidak memengaruhi hubungan kami. Semua orang di ruangan itu memandang Luan, termasuk Jiang Zen. Dia sangat khawatir tindakan Jiang Sin akan menyebabkan Cusing berhenti bekerja sama dengan mereka. Benar saja, meskipun Cusing tidak menunjukkan terlalu banyak kemarahan, dari dinginnya matanya dan ekspresinya yang membeku, terlihat jelas betapa marahnya dia di dalam. Jika ini terjadi pada siapapun, mereka pasti akan merasa tidak nyaman, apalagi seseorang dengan kepribadian Cusing. Untuk menyampaikan permintaan maafku, aku akan menyiapkan hadiah yang murah hati untuk Saudaracu. Jiang Ping berkata lagi, saya juga menjamin bahwa putri saya tidak akan mengganggu Saudaracu lagi. Saya berharap Saudaracu dapat membiarkan masa lalu-berlalu. Kata-kata Jiang Ping sangat tulus. Selain itu, sebagai tuan muda keempat yang mengendalikan begitu banyak prajurit tingkat surga, bersikap sopan kepada Cusing sudah memberinya banyak perhatian. Meskipun konfliknya tidak kecil, namun tidak menimbulkan konsekuensi serius, dan Cusing tidak terluka. Cusing menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara dingin, aku tidak ingin dia datang mencari masalah denganku lagi. Sikap Cusing jelas menunjukkan bahwa dia bersedia membiarkan masalah ini berlalu, jadi Jiang Ping segera berkata, Saudaracu, jangan khawatir. Ini pasti tidak akan terjadi lagi. Lupakan tentang hadiah yang murah hati itu. Cusing berkata dengan dingin, masih ada urusan yang harus kuurus. Selamat tinggal. Cusing membungkuk pada Jiang Ping dan Jiang Zen, lalu langsung pergi. Jelas sekali dia masih menyimpan banyak amarah di dadanya. Jiang Ping tentu saja tidak bisa memaksanya untuk tinggal, jika tidak keadaan akan menjadi lebih buruk. Setelah melihat Cusing pergi, Jiang Ping menyuruh tiga orang di belakangnya untuk bubar, hanya menyisakan dia dan Jiang Zen yang berdiri di istana. Apakah menurutmu dia akan tetap bekerja sama dengan kita? Jiang Ping memandang Jiang Zen dan bertanya dengan suara rendah. Setidaknya 80 persen kemungkinannya. Jiang Zen berkata, karena dia tidak mengatakan bahwa dia tidak akan bekerja sama lagi, itu berarti dia akan tetap bekerja sama. Jika tidak, dengan kepribadiannya, saya khawatir dia akan mengingkari kata-katanya. Jiang Ping menarik nafas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Melihat penampilan Jiang Ping, Jiang Zen berpikir sejenak dan berkata, Tuan Muda Keempat, Anda masih harus membatasi Nona Tertua. Jika tidak, dengan kepribadian Nona Tertua, saya khawatir Anda tidak akan bisa mengendalikannya sama sekali Anda hanya akan membuatnya semakin marah, dan dia akan menemukan masalah dengan Cu Xing lagi di masa depan. Meskipun Cu Xing menoleransinya kali ini, saya khawatir dia tidak akan mentolerirnya untuk kedua atau ketiga kalinya. Rencana Tuan Muda Keempat sangatlah penting. Tidak bisa ditunda atau bahkan dirusak oleh hal semacam ini. Jiang Ping mempercayai Jiang Zen, dan dia juga sangat jelas tentang bagaimana putrinya dimanjakan. Untungnya, Jiang Zen memberitahunya tepat waktu. Jika tidak, jika Jiang Xin benar-benar mengirim orang untuk mengambil tindakan terhadap Cu Xing, kerjasama mungkin akan berakhir. Jiang Ping memandang Jiang Zen dan berkata, Kamu terus bertanggung jawab untuk menghubungi Cu Xing. Saya akan menguliahi Xin Er. Ya, kata Jiang Zen. Dengan itu, Jiang Ping pergi, meninggalkan Jiang Zen berdiri sendirian di istana. Melihat kekacauan di istananya, alis Jiang Zen berkerut, merasa sangat tidak senang. Mereka berdua wanita, tapi dia harus membereskan kekacauan Jiang Xin. Di matanya, Jiang Xin benar-benar tidak masuk akal dan memalukan bagi wanita. Jika Jiang Xin tidak melakukan apapun, dia bahkan berpikir Tuan Muda Keempat akan jatuh ke tangan putrinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang surgawi, planet abadi, ruang bawah tanah. Luan telah kembali dari markas garis depan Klan Fu, dan tentu saja, dia telah berganti pakaian sendiri. Dia memberitahu Liu Yi tentang apa yang terjadi hari ini. Ketika Liu Yi mendengar betapa sombongnya Jiang Xin, dia langsung mengerutkan kening. Wanita ini justru berani memperlakukan suaminya sedemikian rupa. Mau tak mau dia ingin memberi pelajaran pada Jiang Xin sendiri. Namun, Luan tidak banyak bicara tentang wanita ini. Meskipun dia tampak sangat marah ketika dia berpura-pura menjadi, Cu Xing, pada kenyataannya, dia tidak memiliki banyak gejolak di hatinya. Tentu saja, dia juga marah. Namun, di matanya, Jiang Xin hanyalah orang yang tidak penting. Faktanya, dia tidak berarti apa-apa di matanya. Dia lebih khawatir tentang pertempuran dengan Klan Cu dua hari kemudian. Karena pertempuran dengan Klan Cu, dia mengatur kolaborasi dengan Klan Jiang tiga hari kemudian. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkan dirinya kalah dalam pertempuran ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang mereka kirim, atau seberapa kuat mereka, dia tidak akan membiarkan dirinya kalah dari Klan Cu. Karena itu, dalam dua hari tersisa, dia harus membenamkan dirinya sepenuhnya dalam kultivasi, dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan wilayah dan kekuatannya. Bagaimana aliansinya akhir-akhir ini? Luan memandang istrinya dan bertanya, apakah ada situasi? Sama seperti sebelumnya, semua orang berkultivasi dan bersiap untuk berperang. Liu Yi berkata, tidak ada perang, dan semua orang tidak melakukan apapun. Keluarganya juga sangat harmonis. Kakak perempuan Yao, kakak perempuan Yang, dan adik perempuanmu semuanya sedang berkultivasi. Terutama adik perempuanmu, dia baru saja menerobos belum lama ini, dan sedang dalam masa perbaikan terus-menerus. Mendengar ini, Luan mengangguk sedikit dan berkata, kamu harus memperhatikan keselamatan anggota keluargamu. Lebih baik jika kamu tidak meninggalkan rumah untuk berkultivasi. Bintang abadi tidak aman. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Luan. Bahkan dia bisa menyamar dan menyelinap ke dalam Klan Roh. Terlebih lagi, bintang abadi dipenuhi dengan semua jenis Klan. Lebih mudah lagi bagi Klan Roh untuk menyelinap ke sini. Jangan khawatir, Liu Yi tahu apa yang dikhawatirkan suaminya. Dia berkata, mereka semua berkultivasi dalam aliansi tiga arah, bukan di luar. Lagipula, mereka tidak punya rahasia sebanyak Anda. Dimanapun mereka bercocok tanam, hal yang sama juga terjadi. Luan mengangguk. Dengan Liu Yi yang bertanggung jawab atas hal-hal ini, dia merasa yakin. Setelah Liu Yi pergi, Luan benar-benar membenamkan dirinya dalam kultivasi, bersiap untuk pertempuran dua hari kemudian. Pada saat ini, di salah satu dari delapan benua kuno, Klan Chu sedang melakukan persiapan yang sama. 3.786 Saat ini, di wilayah Klan Chu. Chu Han Ming, kepala Klan Chu, berada di istana, mendiskusikan berbagai hal dengan sekelompok orang. Ketika semua orang selesai mendiskusikan semua hal yang berkaitan dengan perang, topik terakhir masih sampai pada Luan. Terakhir kali mereka membicarakan Luan, bukan karena mereka tidak menghargai Luan. Sebaliknya, pertempuran dua hari kemudian membuat hati semua orang terasa berat, bahkan lebih berat dari berbagai laporan dari garis depan. Hanya ketika tiba giliran mereka barulah mereka tahu betapa besar tekanannya. Bertarung melawan Luan di bawah pengawasan tujuh klan lainnya, terlepas dari apakah mereka menang atau kalah, mereka akan merasakan tekanan yang besar. Tidak hanya itu, tekanan Klan Chu bahkan lebih besar dibandingkan tujuh klan lainnya. Bahkan tekanan Klan Kang tidak bisa dibandingkan dengan tekanan Klan Chu. Tekanan Klan Chu jauh lebih besar daripada tekanan Klan Kang. Tekanan Klan Chu begitu besar karena nyala api. Gelar atribut api pambungkas adalah milik mereka. Di empat klan sebelumnya, hanya klan Green Lightning Siang yang menang, dan tingkat kemenangannya kurang dari 30%. Artinya meskipun klan berikutnya kalah, itu tidak masalah, dan mereka tidak akan dipandang remeh. Tapi masalahnya adalah rumor beredar di mana-mana di klan Hachiko, dan topik diskusi terbesar adalah apakah api merah yang dikendalikan oleh Luan atau api racun semesta Klan Chu lebih kuat. Bagaimanapun, dalam empat pertempuran sebelumnya, semua orang tahu bahwa api Luan jelas bukan api biasa, tetapi api yang sebanding dengan atribut api pambungkas. Tapi sebelum ini, semua orang mengira hanya ada satu atribut api pambungkas, dan itu adalah api racun semesta. Jadi, semua orang ingin menilai secara resmi kekuatan api dalam pertempuran ini. Ketika tujuh klan lainnya mempunyai ide ini, Klan Chu telah kalah. Atribut api pambungkas tidak pernah diragukan. Ketika ditanya oleh klan atribut api pambungkas lainnya, itu berarti retakan secara bertahap muncul dalam kepercayaan klan Hachiko terhadap api racun semesta, dan bahkan retakan yang dalam pun muncul. Jika klan Chu kalah dalam pertempuran ini, kepercayaan akan atribut api tertinggi akan runtuh. Dan jika klan Chu menang kali ini, jika itu bukan pertarungan satu lawan satu dengan seseorang dari alam yang sama dengan Luan, tetapi seseorang dengan alam yang jauh lebih tinggi seperti empat pertempuran sebelumnya, dan jika banyak orang menang setelahnya. Bertarung dengan Luan, meskipun keyakinannya tidak runtuh, namun tidak dapat diperbaiki. Bagaimanapun, ini adalah kemenangan yang tidak adil, dan faktor lainnya terlalu kuat, sehingga tidak ada nilai referensi. Namun, apakah klan Chu berani mengirim seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Luan untuk berperang? Dia tidak berani melakukannya. Kandidatnya sudah diputuskan sejak lama. Itu sudah diputuskan dalam pertemuan lama sekali, dan Luan bahkan belum berdebat dengan klan Siang. Lagi pula, setelah menonton tiga pertarungan pertama, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk mengirim seseorang dengan level yang sama. Meskipun klan Chu telah melihat pertempuran antara Luan dan klan Siang, dan klan Siang menang, klan Chu masih belum percaya diri untuk mengirimkan seseorang dengan level yang sama. Prajurit alam surgawi tidak bodoh, dan prajurit alam raja surgawi bahkan lebih bodoh lagi. Klan Siang mampu menang murni karena perbedaan tingkat budidaya. Jika mereka berempat berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Luan, klan Siang tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Menang lebih baik daripada kalah. Bahkan jika klan Chu mengirimkan seseorang yang tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Luan, atau bahkan lebih, mereka tidak akan ragu-ragu. Untungnya, kemenangan klan Siang memberi klan Chu cara untuk menang, dan bahkan metode yang benar. Mereka akan meningkatkan jarak di antara mereka dan menggunakan serangan energi murni jarak jauh untuk membatasi dan mengendalikan Luan. Dengan cara ini, mereka akan memblokir semua kemungkinan kemenangan Luan dalam pertarungan jarak dekat, dan mereka akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Perdebatan akan berlangsung dalam dua hari. Bintang-bintang telah ditemukan, dan ini adalah lingkungan yang sangat bermanfaat bagi klan Chu. Alasan mengapa mereka membicarakan hal ini sekarang adalah, pertama, karena hati setiap orang yang hadir sangat berat. Kedua, mereka membahas masalah jumlah orang, dan ketiga, mereka takut kalah. Padahal, persoalan jumlah orang sudah diputuskan. Sejauh ini, di antara empat klan yang berdebat dengan Luan, jumlah maksimal orang yang dikirim pada saat yang sama adalah empat. Klan Chu tidak bisa kehilangan muka seperti ini, jadi mereka juga bersiap mengirimkan empat orang untuk pertempuran pertama. Namun, masalahnya adalah, jika mereka memenangkan pertempuran pertama, berapa banyak orang yang akan mereka kirim untuk pertempuran kedua? Menurut pendapat mereka, kemungkinan besar Luan akan meminta pertempuran kedua. Pada saat itu, klan Chu pasti akan menerimanya. Jika mereka mengirimkan empat orang untuk pertempuran pertama, lalu berapa banyak orang yang akan mereka kirim untuk pertempuran kedua? Apakah mereka masih akan mengirimkan empat orang untuk pertempuran kedua? Perlu diketahui bahwa tidak mudah menemukan empat orang yang kebetulan memenuhi persyaratan Fuyu. Apalagi jika mereka masih mengirimkan empat orang setelah memenangkan pertempuran pertama, mereka pasti akan dikritik oleh klan lain. Namun, jika mereka kalah, klan Chu akan mendapat lebih banyak masalah. Kirimkan tiga orang, kata seseorang dengan suara rendah. Dengan cara ini, kita masih memiliki peluang untuk menang. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Kalau hanya mengurangi satu orang, mereka tetap akan dikritik. Biasanya, mereka harus menguranginya menjadi satu atau dua orang, tapi tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu. Jika kalah, mereka kalah yang harus disalahkan. Semua orang yang hadir angkat bicara, menyetujui saran ketiga orang tersebut. Karena semua orang mengatakan demikian, Chu Han Ming, yang duduk di ujung meja, tidak dapat mengajukan keberatan lagi. Faktanya, Chu Han Ming juga berpikir demikian. Setiap orang yang angkat bicara dapat dianggap memberinya jalan keluar. Chu Han Ming tidak membiarkan pembahasan masalah ini berlanjut terlalu lama. Sebaliknya, dia segera membubarkan pertemuan tersebut, hanya menyisakan dia dan orang lain yang duduk di istana. Orang lain bernama Chu Jian. Di klan Chu, kekuatannya berada di urutan kedua setelah Chu Han Ming, dan statusnya juga berada di urutan kedua setelah Chu Han Ming. Hubungan Chu Han Ming dan Chu Jian selalu baik. Namun, Chu Jian yang tinggal di sini membuat Chu Han Ming sedikit terkejut, tapi tidak terlalu terkejut. Kepala klan, Chu Jian menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Hanya kita berdua yang tersisa. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan di depan umum, jadi saya akan mengatakannya secara langsung. Chu Han Ming memandang Chu Jian dan mengangguk. Dia berkata dengan serius, Bicara lah. Untuk pertempuran pertama, kami akan mengirimkan empat orang. Nada suara cujian sangat berat, dan bahkan ditekan sampai ekstrim. Dia berkata, semua orang telah mendiskusikan berapa banyak orang yang harus mengikuti pertarungan kedua setelah menang, tapi bagaimana jika kita kalah? Saat dia mengatakan itu, hati Chu Han Ming tiba-tiba menegang. Bahkan cahaya di matanya mengalami perubahan yang jelas. Benar sekali, ini adalah sesuatu yang semua orang pikirkan tetapi tidak berani mengatakannya. Kemenangan klan siang bukan berarti klan Chu pasti menang. Keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Chu Han Ming tidak berbicara beberapa saat. Sebaliknya, dia berbicara lagi setelah lima napas penuh. Dia berkata dengan suara rendah, Menurutmu mengapa kami akan kalah? Chu Jian jelas tercengang, dan kemudian tubuhnya bergetar. Dia menatap kepala klan dan menemukan bahwa tidak ada keraguan di matanya. Sebaliknya, ada ekspresi yang lebih berat. Jelas sekali bahwa kepala klan sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Dia hanya ingin dia mengatakannya dengan lantang. Bagaimana jika, Chu Jian berkata dengan sungguh-sungguh, Bagaimana jika, api kita, benar-benar lebih rendah daripada api Luan? Retakan. Sandaran tangan kursi yang dipegang Chu Han Ming langsung patah. Itu dipatahkan dengan paksa oleh Chu Han Ming. Harus diketahui bahwa ini bukanlah kursi biasa. Itu secara pribadi dibuat oleh alam Raja Surgawi dari Klan Li. Itu adalah kursi yang terbuat dari Heavenly Brea King Gold. Seorang ahli alam surga tidak dapat menghancurkannya sama sekali, tetapi Chu Han Ming telah menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Melihat adegan ini, hati Chu Jian menegang, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Chu Jian dapat melihat dari ekspresi kepala klan bahwa tidak ada kejutan. Artinya, inilah jawaban yang ada di hati kepala klan. Benar saja, kepala klan juga memikirkan hal ini. Jika mereka benar-benar kalah, dan itu adalah empat orang yang jauh melampaui wilayah Luan, dan bahkan tersesat di depan mata semua orang karena perbedaan api, klan Chu tidak akan punya ruang untuk bermanuver. Jika memang benar demikian, setelah pertarungan ini, gelar atribut api tertinggi pasti akan berpindah tangan dan menjadi milik Luan. Sekalipun api racun penusuk surga masih merupakan atribut api tertinggi, ia tidak lagi menjadi salah satu dari delapan atribut api tertinggi. Hal ini akan menyebabkan prestise klan Chu turun drastis. Begitu berita ini menyebar ke galaksi, itu akan menggoyahkan kepercayaan semua orang di kam klan Chu. Konsekuensinya pasti lebih dari itu. Itu akan menjadi, tidak terpikirkan. Tapi, apa yang bisa mereka lakukan? Jika mereka benar-benar tidak bisa menang, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak bisa dengan paksa ikut campur dan menipu di depan tujuh klan dan mengalahkan Luan, bukan? Mustahil bagi ketujuh klan untuk tidak mengetahui bahwa mereka curang. Mereka juga tidak punya alasan untuk menutup mata dan bermain bersama klan Chu. Terutama klan Fu. Mereka pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Memohon pada Luan dan suruh Luan membatalkan pertandingan atau mengaku kalah. Keduanya tahu bahwa ini tidak mungkin. Luan ingin menyingkirkan klan Chu. Bagaimana dia bisa menyetujui hal seperti itu? Saat ini, Chu Jian berbicara lagi. Kepala klan, aku punya saran. Chu Jian memandang Chu Han Ming dan berkata setelah ragu-ragu. Chu Han Ming terkejut. Dia belum memikirkan cara, tapi Chu Jian punya saran. Ini memang di luar dugaannya. Dia segera berkata, Bicaralah. 3.787 Dua hari kemudian, itu adalah hari duel dengan klan Chu. Saat ini, Luan berada di markas besar aliansi Tripartit. Dia sedang duduk di kantor Liu Yi. Ketujuh wanita itu semuanya ada di sini karena mereka tahu pentingnya duel ini. Duel ini bukan hanya tentang rasa syukur dan dendam tetapi juga tentang pentingnya kobaran api. Meskipun ketiga wanita yang lebih lemah tidak mengerti, mereka memahami pentingnya duel ini setelah keempat wanita tersebut menjelaskannya kepada mereka. Duel ini bisa mengguncang fondasi klan Chu. Karena ketujuh wanita itu menyadari hal ini, Sengoku dan klan bintang menyebar secara alami juga menyadari hal ini. Luan tidak menyembunyikan berita duelnya dengan klan Chu. Karena itu, Sengoku dan klan bintang penyebar tahu bahwa hari ini adalah hari duel. Pada saat ini, Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan utusan Suci Yan Sing sedang duduk di ruangan yang sama dan mendiskusikan masalah ini. Indra mereka yang kuat memberitahu mereka bahwa Luan belum pergi. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya mereka bertiga duduk bersama membicarakan masalah tersebut. Mereka pernah mendiskusikannya sebelumnya. Karena Luan akan bertarung hari ini, mereka bertiga secara alami lebih mengkhawatirkan hal ini. Dari delapan duel, ketiganya paling mengkhawatirkan duel ini. Mereka tahu bahwa klan Hachiko mungkin juga sama. Mereka sudah memikirkan hasil duel ini berkali-kali. Tidak perlu menyebutkannya lagi. Permaisuri Abadi memandang mereka berdua dan berkata, Apakah menurutmu Luan bisa menang? Guru Abadi dan utusan Suci Yan Sing saling memandang. Utusan Suci Yan Sing menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Kemungkinannya kecil. Luan kalah dari klan Siang. Ini berarti dia masih belum mampu melampaui tingkat kultifasinya dalam pertarungan energi murni. Kecuali, utusan Suci Yan Sing berhenti sejenak dan berkata, kecuali jika ada penindasan unsur. Jika api Luan benar-benar dapat menekan api racun pemusnah surga, dia masih memiliki peluang dalam duel ini. Master Abadi menganggup dan setuju dengan sudut pandang utusan Suci Yan Sing. Dia memandang istrinya dan berkata, Mari kita lihat apakah apinya benar-benar lebih kuat dari api klan Cu dan Apakah dia memiliki kekuatan tersembunyi? Kekuatan tersembunyi? Permaisuri Abadi dan utusan Suci Yan Sing tercengang. Permaisuri Abadi segera bertanya, Kekuatan tersembunyi apa? Aku juga tidak tahu. Aku hanya menebak-nebak. Master Abadi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, Hanya saja. Menurutku kekuatannya tidak sesederhana itu, terutama kekuatan api. Dengan itu, Guru Abadi menarik nafas dalam-dalam. Merasakan suasana yang berat, dia tersenyum pada istrinya dan berkata, Bagaimanapun juga, Luan adalah muridmu. Kamu harus percaya pada muridmu. Mendengar candaan suaminya, Permaisuri Abadi hanya bisa tersenyum pahit. Faktanya, ketika Luan bersiap untuk mengembangkan teknik abadi, dia telah memberitahu Luan bahwa dia bisa datang kepadanya untuk meminta nasihat kapan saja jika dia tidak memahami apapun. Namun, kenyataannya Luan tidak datang sekalipun. Yang disebut masternya hanyalah sebuah gelar. Dia tidak pernah mengajari Luan apapun. Saat ini, di kantor Liu Yi, ketujuh wanita itu semuanya sangat gugup, terutama empat wanita yang sudah memasuki tingkat surga. Cakrawala mereka berhubungan langsung dengan tingkat kultivasi mereka, sehingga mereka semakin sadar akan pentingnya pertempuran ini. Karena itu, mereka semua sangat gugup. Sebagai perbandingan, orang yang paling tidak gugup adalah Luan sendiri. Bukan hanya tidak ada tanda-tanda kegugupan, tetapi sebaliknya, Luan sangat santai. Sebelum orang-orang dari klan Cu tiba, dia mengobrol dan tertawa dengan istrinya untuk membantu meredakan kegugupannya. Dengan ahli alam Raja Surgawi di sini, saya pasti akan baik-baik saja. Anda tidak perlu khawatir, kata Luan sambil tersenyum. Tunggu aku kembali dan tunggu kabar baikku. Ketika ketujuh wanita tersebut mendengar perkataan suaminya, meski mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan suaminya, namun dampak hasil pertarungan ini terhadap suaminya sudah cukup membuat mereka khawatir. Semua orang bertanya-tanya apakah klan Cu akan kalah, tapi mereka memikirkan apa yang harus dilakukan jika suami mereka kalah. Dampak kehilangan suaminya pun tidak sedikit. Akhirnya, Liu Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, seberapa yakin Anda memenangkan pertempuran ini. Kata-kata Liu Yi membuat hati ke enam wanita itu menegang. Mereka segera menatap suaminya. Ketika Luan mendengar pertanyaan istrinya, dia tersenyum dan berkata, kita belum bertengkar. Saya tidak terlalu yakin. Memang. Faktanya, apakah itu Liu Yi atau ke enam wanita itu, mereka semua berpikiran sama. Pertarungan belum dimulai, jadi tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Namun, suamimu masih memiliki kepercayaan diri. Melihat ekspresi khawatir ke tujuh wanita itu, Luan tersenyum dan melanjutkan, meskipun musuh sangat kuat, aku juga tidak terlalu lemah. Bukannya aku tidak punya peluang. Mendengar perkataan suaminya, hati ke tujuh wanita itu bergetar. Mereka bertanya dengan suara lembut namun mendesak, apakah suami punya metode? Saya tidak bisa memastikannya, tapi saya sudah memikirkan pertarungan ini sejak lama. Saya punya beberapa ide. Luan berkata sambil tersenyum, agak merepotkan untuk mengatakannya, dan sulit untuk mengatakannya. Kamu hanya perlu menunggu kabar dariku. Mustahil membuat ke tujuh wanita itu merasa nyaman hanya dengan kata-kata ini. Saat si cantik yang hendak mengatakan sesuatu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kantor. Hanya ada sedikit orang yang dapat dengan bebas masuk dan keluar kantor, dan orang yang datang adalah manajer aliansi hidup dan mati, Su Yunyan. Tuan aliansi, Nyonya, orang-orang dari Kelancu telah tiba, kata Su Yunyan dengan cepat. Begitu hal ini dikatakan, hati ke tujuh wanita di kantor itu menegang. Mereka jelas panik dan langsung menatap suaminya. Namun, Luan masih sangat natural, tidak berbeda dari biasanya. Dia berdiri dan berkata kepada ketujuh wanita itu, Aku pergi. Dengan itu, Luan berjalan menuju pintu yang menuju ke dunia luar. Ketujuh wanita itu buru-buru berdiri, tapi melihat Luan keluar, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan apapun. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa berkata apapun untuk membuat suami mereka khawatir. Ketika Luan melompat turun dari pavilion, ketujuh wanita itu hanya bisa berdiri di dekat dinding dan melihat sosok-sosok di alun-alun di bawah. Master Abadi, Permaisuri Abadi, dan Utusan Suci Yansing segera merasakan kedatangan orang-orang dari Kelancu. Mereka bertiga juga sampai ke dinding. Dari pavilion mereka, mereka bisa melihat alun-alun dan orang-orang dari Kelancu berdiri di tengah alun-alun. Orang-orang dari Kelancu mengenakan pakaian merah tua, atau lebih tepatnya, pakaian merah tua. Di alun-alun dan di mata orang-orang dari segala arah, Luan turun dari langit dan mendarat di depan orang-orang dari Kelancu. Ketika Luan berdiri di depan orang ini, senyuman di wajahnya telah hilang sama sekali. Meskipun dia masih sangat santai, dia memancarkan rasa dingin yang menyesakan. Orang dari Kelancu ini secara alami berada di alam surga, dan ini juga pertama kalinya dia begitu dekat dengan Luan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Luan, Tuan Mudalu, tolong ikuti saya ke tempat perdebatan akan berlangsung. Luan tidak menjawab dan hanya mengangguk sedikit. Dia sangat kedinginan. Sikap ini secara alami sudah diprediksi oleh orang ini. Karena dia sudah siap mental, dia tidak merasa canggung. Dia segera berbalik dan terbang ke kejauhan. Luan mengikutinya, dan kedua sosok itu dengan cepat menghilang dari markas besar aliansi tripartit. Hanya sekelompok orang khawatir yang tersisa berdiri di tempat yang sama. Mereka tidak berangkat dalam waktu yang lama. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah Luan dan orang-orang dari Klancu meninggalkan area inti markas besar aliansi tripartit, orang-orang dari Klancu segera berhenti dan membuat aray teleportasi. Mereka berbalik dan berkata pada Luan, tolong. Luan tidak bisa mempercayai Klancu seperti yang dia lakukan pada klan lainnya. Dia pasti akan sangat waspada. Luan melihat ke arah aray teleportasi di depannya. Menggunakan persepsi spasialnya, dia memastikan bahwa lokasi teleportasi masih di planet abadi sebelum masuk. Orang-orang dari Klancu kemudian memasuki aray teleportasi. Benar saja, lokasi teleportasi berada di luar wilayah Klancu. Setelah mereka berdua memasuki pinggiran wilayah Klancu, orang-orang dari Klancu mengaktifkan aray teleportasi lagi. Kali ini, aray teleportasi secara alami meninggalkan planet abadi dan menuju ke tempat perdebatan di luar planet abadi. Luan dapat merasakan bahwa lokasi teleportasinya sangat jauh. Dia tidak bisa memastikan apakah pihak lain aman atau tidak. Dia hanya bisa melepaskan sedikit kekuatan gelap untuk memastikan bahwa lokasi teleportasi berada di planet dan bukan di alam semesta yang luas. Mengenai apakah ada penyergapan di sisi lain, dia tidak bisa memastikan sama sekali. Namun, karena dia sudah sampai sejauh ini, Luan tidak bisa mundur lagi. Karena klan Hachiko merasa lega membiarkan orang-orang dari Klancu datang menjemputnya, Klancu tidak boleh melakukan sesuatu yang berlebihan. Dia tidak akan memindahkannya ke bintang lain dan membunuhnya. Tuan mudalu, tolong, kata orang-orang dari Klancu dengan sangat sopan. Luan melirik orang-orang dari Klancu. Setelah memastikan bahwa tidak ada kekurangan pada emosi dan aura pihak lain, dia tidak ragu-ragu dan segera melangkah ke dalam arai teleportasi. Suara mendesing. Sosok Luan menghilang dan meninggalkan planet abadi. 3788. Pada sebuah bintang di galaksi langit. Sama seperti empat pertandingan sebelumnya, pertandingan ini tidak diadakan di dalam Immortal Star Stream. Sebaliknya, itu diadakan di luarnya. Bagaimanapun, bintang-bintang di aliran bintang abadi sangat penting dan harus dihindari agar tidak dihancurkan. Meskipun bintang ini tidak berada di aliran bintang abadi, ia tidak jauh dari aliran bintang abadi. Pada saat ini, penonton klan Hachiko semuanya telah tiba di atas permukaan bintang, namun tidak seperti pertarungan sebelumnya, penontonnya lebih banyak. Meskipun jumlah keseluruhan penonton masih sekitar seribu, penonton tambahan semuanya adalah Raja Surgawi. Benar sekali, pertempuran ini telah menarik lebih banyak lagi Raja Surgawi dari klan Hachiko. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak dapat mengirim terlalu banyak orang dan membutuhkan seseorang untuk menjaga garis depan dan klan, semua Raja Surgawi pasti ingin datang dan menyaksikan pertempuran secara langsung. Untuk pertempuran ini, setiap klan telah menyiapkan batu dewa tersembunyi terlebih dahulu dan mencatat seluruh pertempuran. Ini berarti bahwa di hati setiap klan, pentingnya pertempuran ini jauh melebihi pentingnya tujuh pertempuran lainnya. Ketika tujuh klan lainnya kecuali klan Cu tiba di bintang ini, mereka pertama kali dikejutkan oleh kekuatan bintang ini. Bintang ini sangat panas karena letaknya sangat dekat dengan bintang Song di galaksi. Suhu permukaannya sangat panas dan tidak jauh berbeda dengan Song Star. Namun, energi yang dipancarkan oleh Song Star terlalu kuat. Kebanyakan penggarap alam Surgawi tidak dapat menahan energi bintang Song. Hanya beberapa penggarap alam Surgawi yang kuat yang dapat menahan energi bintang Song, tapi itu saja. Tentu saja, bintang Song sangat normal bagi Raja Surgawi. Suhunya hampir sama dengan bintang Song, tetapi ada kekuatan lain pada bintang ini yang bahkan tidak dimiliki oleh bintang Song, dan itu adalah racun. Benar sekali, racun yang sangat kuat. Komposisi bintang ini sangat istimewa. Entah itu biji atau energi yang terkandung dalam reaksi dengan bintang Song, semuanya sangat beracun. Kombinasi suhu yang sangat panas dan racun yang sangat kuat adalah sesuatu yang bahkan para penggarap alam Surgawi tidak akan berani masuk sembarangan. Mereka harus sangat berhati-hati. Alasan mengapa Klancu memilih tempat ini untuk perdebatan jelas untuk memanfaatkan lingkungan di sini untuk membuat diri mereka lebih kuat dan memberi tekanan lebih pada luan. Tapi, meski begitu, klan lain tidak bisa berkata apa-apa. Menurut aturan, klan Hachiko harus menjadi orang yang menemukan arena. Terlebih lagi, dalam empat ronde sebelumnya, selain klan Kang, tiga klan lainnya telah menemukan bintang yang bermanfaat bagi mereka. Tidak ada alasan mengapa Klancu tidak bisa melakukan hal yang sama. Hanya saja lingkungan ini sangat panas dan beracun. Jika bukan karena perlindungan alam Raja Surgawi, semua pembudidaya alam surga yang hadir akan merasa sangat tidak nyaman. Orang-orang dari klan Hachiko sudah tiba beberapa saat. Meskipun semua orang di klan telah banyak mendiskusikan pertempuran ini, mereka tetap mendiskusikannya ketika mereka tiba. Namun, suara semua orang sangat lembut, dan kebisingan tersebut membuat suasana semakin menyedihkan. Obrolan itu menyebabkan hati anggota Klancu menjadi semakin tertekan. Orang-orang dari tujuh klan semuanya tahu apa arti pertempuran ini, dan orang-orang dari klan Cu tahu lebih jelas. Orang-orang yang bersiap untuk bertarung merasakan tekanan yang lebih besar. Meski mereka berempat tidak berkata apa-apa, ketegangan di wajah mereka menunjukkan betapa gugupnya mereka. Tanpa ragu, semua orang menunggu kedatangan Luan. Luan tidak membuat semua orang menunggu lama. Tiba-tiba, susunan teleportasi menyala di permukaan bintang. Orang-orang dari klan Hachiko yang berdiri di langit segera menyadarinya dan berhenti berbicara. Seluruh bintang langsung menjadi sangat sunyi. Hanya suara panas yang mengerikan di permukaan bintang yang terdengar. Dari susunan teleportasi, dua sosok keluar satu demi satu. Orang yang keluar lebih dulu adalah Luan. Panas. Luan segera merasakan suhu yang kuat di permukaan bintang. Bahkan ada banyak api ilusi yang terus meningkat. Sejauh mata memandang, seluruh permukaan bintang tampak terbakar hebat. Namun, apinya relatif transparan dan tidak terlalu menghalangi penglihatannya. Namun, itu saja. Luan, yang memiliki api suci surga ke-9, hanya bisa merasakan panas di permukaan bintang. Dia bisa merasakan permukaan bintang itu sangat panas, tapi itu tidak membuatnya merasa tidak nyaman. Seperti yang dirasakan orang lain bahwa suhunya relatif hangat. Bagi Luan, kobaran apinya hanya bisa mencapai tingkat sebesar itu. Sebagai perbandingan, yang lebih dikhawatirkan oleh Luan adalah gas beracun yang meningkat pesat. Orang dari klancu yang muncul di belakangnya segera mengelilingi dirinya dengan api racun penghancur surga untuk mencegah api dan racun mempengaruhi dirinya. Orang itu tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia langsung terbang ke klancu. Kemunculan racun yang tiba-tiba membuat Luan sedikit lengah. Untungnya, Luan sangat waspada saat memasuki susunan teleportasi. Dia telah sepenuhnya mengerahkan kekuatan dalam garis keturunannya. Ketika dia merasakan gas beracun melonjak ke permukaan tubuhnya dan bahkan ingin meresap ke dalam tubuhnya, dia segera menggunakan immortal key-nya untuk menghancurkan semua racun yang masuk ke permukaan tubuhnya dan mengusir gas beracun bintang itu sangat kuat. Itu sudah cukup untuk mempengaruhi para penggarap alam surga. Setidaknya bagi Luan, efek seperti ini tidaklah kecil. Jika itu didasarkan pada tingkat kultifasi lawan yang pernah bertanding dengan Luan sebelumnya, efek semacam ini akan sangat berkurang. Dengan kata lain, kekuatan permukaan bintang telah membentuk batasan alami pada Luan. Itu membantu lawan dalam pertempuran, yang sangat merugikan Luan. Namun, Luan tidak mengatakan apapun. Luan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Ini adalah pertandingan separing setelah sebulan penuh. Sejujurnya, dia sudah lama menantikannya. Tempat pertama yang dilihat Luan tentu saja adalah klan Fu. Dia mencari orang yang paling dia sayangi. Dia segera melihat orang yang paling dia cintai. Fuyu berdiri di depan klan Fu, melihat ke bawah ke tanah. Melihat istrinya, Luan tidak bisa menahan senyum. Dalam situasi seperti ini, Luan tidak bisa mengungkapkan apapun kepada Fuyu. Fuyu juga sedang melihat Luan. Setelah mereka berdua saling memandang, Luan melihat ke tempat lain. Segera, dia menemukan sesuatu yang berbeda tentang pertempuran ini. Dia tidak menemukan bahwa jumlah ahli rilem Raja Surgawi telah meningkat. Bagaimanapun, Luan tidak memenuhi syarat untuk menentukan aura ahli alam Raja Surgawi. Sebaliknya, ia menemukan bahwa ada beberapa orang yang jarang muncul sebelumnya. Misalnya, Fuyu dan Fuyu. Dalam empat pertempuran sebelumnya, selain pertempuran pertama antara klan Kang dan Fuyu, orang ini tidak muncul lagi. Adapun Fuyu, dia hanya seorang guru Surgawi tingkat 8. Secara logika, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menonton pertarungan tersebut. Namun, keduanya datang hari ini yang mengejutkan Luan. Ada orang lain yang mengejutkan Luan. Itu adalah Tuan Muda Klan Kang, Jiang Yuan. Pada pertandingan sparing pertama, Jiang Yuan hampir dibunuh oleh Luan. Setelah dua bulan, dia akhirnya muncul kembali. Di permukaan, lukanya sepertinya sudah sembuh. Tentu saja, ini bukanlah kejutan bagi klan Hachiko. Luan memang tidak menyangka musuh terbesarnya, Jiang Yuan dan Chuli akan datang. Matanya yang gelap menjadi lebih dingin. Tapi hanya itu, sikapnya tidak berubah. Setelah menemukannya, dia bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, dia langsung menatap klan Chu. Patriar klan Chu, Chu Han Ming, dan Luan saling memandang. Luan menatap Chu Han Ming, tapi matanya yang gelap membuat orang merasa kedalamannya tak tertandingi. Tidak ada rasa hormat sama sekali. Adegan ini baru muncul di pertandingan sparing pertama dengan klan Kang. Luan sangat sopan dalam tiga pertandingan berikutnya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa sikap Luan terhadap klan Chu tidak berbeda dengan sikapnya terhadap klan Kang. Kebencian Luan terhadap klan Chu jelas tidak kalah dengan kebencian terhadap klan Kang. Luan tidak mengatakan apapun. Klan Hachiko di udara juga tidak mengatakan apapun. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat menindas. Hati setiap orang sangat berat. Di antara tujuh klan lainnya, bahkan klan Fu tidak mengatakan apapun. Enam klan lainnya juga tidak bisa membuka mulut untuk memulai pertandingan sparing. Namun, keheningan yang mematikan ini tidak berlangsung lama. Akhirnya, Patriar klan Chu, Chu Han Ming, berbicara. Chu Han Ming tidak menyianyiakan kata-kata apapun. Dia mengalihkan pandangannya dari Luan dan menoleh untuk melihat empat orang di belakangnya. Pergi, suara Chu Han Ming sangat dingin. Tubuh keempat orang itu langsung menegang. Dari nada bicara Patriar, mereka tahu pentingnya kemenangan ini. Jika mereka kalah, kemungkinan besar mereka akan menjadi pendosa klan Chu. Dengan beban yang begitu berat dipundak mereka, tekanan pada keempat orang itu sangatlah besar. Mereka tidak pernah menyangka akan ada hari di mana mereka akan memikul tugas sepenting itu. Namun, faktanya mereka tidak bisa mengubahnya. Mereka berempat hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan berkata, ya, kepala keluarga. Maka, di bawah pengawasan ribuan orang di udara, keempat orang itu mulai terbang. Mereka segera meninggalkan klan Chu dan terjun ke tanah. Ledakan, 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 ledakan. Empat suara keras berturut-turut terdengar. Kempat orang itu mendarat dengan keras di tanah. Mereka berdiri berbaris sepuluh ribu Zhang di depan Luan. Tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan. Kempat anggota klan Chu berdiri di tanah, dan semua penonton di langit tersentak. Ini akhirnya akan dimulai. Di bawah pengawasan orang banyak, keempat anggota klan Chu berdiri di tanah seperti Luan. Mereka berdiri di tengah api tak berwarna dan racun yang mengepul. Bagi klan Chu, api di planet ini bukanlah apa-apa, dan mereka dapat menahannya. Namun, alasan mereka memilih planet ini adalah karena racun yang ada di planet tersebut. Api racun penghancur surga klan Chu memiliki ketahanan yang kuat terhadap racun. Bahkan jika mereka tidak menggunakan kekuatan apapun dan membiarkan tubuh mereka bersentuhan dengan kekuatan planet ini, anggota klan Chu tidak akan terluka oleh racun tersebut. Mereka berempat berpegangan tangan dan mengumumkan nama mereka kepada Luan yang berada puluhan ribu kaki jauhnya. Aku Chu Bang. Saya Chu Hong. Saya Chu Aosiong. Saya Chu Mingce. Setelah mereka berempat mengumumkan nama mereka, mereka serempak berteriak, tolong beri kami pencerahan. Suara mereka sangat keras, dan menyebar jauh dan luas ke seluruh planet. Mengumumkan nama mereka dengan lantang berarti menyemangati diri mereka sendiri. Namun, setelah mereka berempat mengumumkan nama mereka, Luan tidak mengatakan apapun. Sama seperti pertarungan pertama dengan klan Kang, Luan tidak mengucapkan sepatah katapun, dia juga tidak mengatupkan tangan dan memberi hormat. Melihat hal tersebut, hati ribuan penonton di angkasa menegang. Artinya pertarungan ini akan lebih intens dari tiga pertarungan sebelumnya. Bahkan mungkin sama berdarahnya dengan pertarungan pertama dengan klan Kang. Ketika keempat anggota klan Chu melihat Luan tidak mengatakan apa-apa, hati mereka menjadi lebih berat, dan wajah mereka menjadi lebih dingin. Mereka berempat meletakkan tangan dan menatap Luan dengan mata penuh semangat juang. Meskipun Luan tidak mengatakan apapun, situasinya tidak dapat berlanjut seperti ini. Segera, pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi dari klan Fu yang bertugas mengakhiri pertempuran berkata dengan acuh tak acuh, mari kita mulai. Ledakan Sebelum dia selesai berbicara, keempat anggota klan Chu melepaskan semua kekuatan mereka. Kekuatan dalam garis keturunan mereka diaktifkan sepenuhnya, dan kekuatan segera keluar dari tubuh mereka. Tanah dalam jarak puluhan ribu kaki berguncang, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Gemuruh Tidak hanya bumi bergetar, tetapi yang lebih menakutkan adalah kemanapun kekuatan yang dilepaskan oleh mereka berempat lewat, api dan racun yang keluar dari bumi seketika menjadi lebih kuat. Kekuatan keempat orang itu seperti katalis yang kuat, menyulut dan menstimulasi kekuatan bintang-bintang. Kemanapun mereka lewat, api dan racun yang dikeluarkan dari tanah akan menjadi semakin kuat. Akibatnya, pembatasan terhadap Luan menjadi semakin besar. Ledakan Jarak antara kedua sisi hanya 30 ribu kaki, dan bintang ini tidak dapat dibandingkan dengan bintang abadi sama sekali, menyebabkan kekuatan keempatnya meningkat pesat. Di bawah tekanan kekuatan Xingqen dan kekuatan empat orang, Luan memang sangat dibatasi. Ini hanyalah energi murni yang dilepaskan oleh mereka berempat, dan itu telah menyebabkan tekanan yang sangat besar. Namun, bukan ini yang benar-benar menakutkan. Saat mereka berempat melepaskan kekuatannya, mayoritas dari seribu penonton di langit tiba-tiba gemetar dan mata mereka membelalak. Jadi, inilah rencana klancu. Kekuatan yang dilepaskan oleh mereka berempat menyebar jauh dan luas, mempengaruhi tanah dalam jarak puluhan ribu meter, menyebabkan kekuatan yang dilepaskan oleh tanah menjadi semakin besar. Dan di bawah kekuatan yang begitu kuat, ruang di sekitar mereka menjadi sangat tidak stabil. Itu benar, bahkan jika mereka berempat tidak menggunakan api racun penghancur surga atau teknik rahasia, kekuatan ini saja sudah cukup untuk menyebabkan ruang di sekitar mereka menjadi tidak stabil. Hal ini secara langsung menyebabkan Luan tidak dapat melakukan teleportasi spasial dalam jarak puluhan ribu meter. Biarpun dia melakukannya, dia hanya bisa berteleportasi ke tempat yang jaraknya beberapa puluh ribu meter. Teleportasi spasial adalah kartu truf terbesar Luan untuk meraih kemenangan. Itu juga karena dia bisa terus-menerus menghindari serangan. Begitu kemampuan ini hilang, dia akan kehilangan kesempatan besar untuk bersikap fleksibel. Rencana yang bagus Sebenarnya, Raja Surgawi telah menyadari masalah ini ketika mereka tiba di medan perang ini. Bagaimanapun juga, Cakrawala Raja Surgawi berada pada tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan Raja Surgawi. Cakrawala Raja Surgawi sudah tertuju pada alam semesta yang luas dan bintang-bintang, jadi mereka mengetahui niat klan Chu segera setelah mereka tiba. Bintang ini terlalu dekat dengan bintang klan, jauh lebih dekat daripada bintang terdekat di sistem bintang biasa. Kekuatan bintang klan berdampak besar pada bintang ini. Hal ini tidak hanya menyebabkan suhu bintang menjadi sangat tinggi, tetapi juga menyebabkan ruang di permukaan menjadi tidak stabil. Selama sebagian kekuatan dilepaskan, stabilitas yang hampir tidak dipertahankan dapat dipatahkan dan ruang akan menjadi kacau. Bahkan kekuatan bintang klan dan alam semesta yang luas akan memasuki permukaan bintang. Bintang itu hanya bisa membiarkan Raja Surgawi di permukaan untuk bertahan hidup. Guru Surgawi tingkat 8 akan terbunuh di tempat karena suhu permukaan, kekuatan, dan alam semesta yang luas. Karena itu, jika Luan ingin melakukan teleportasi spasial, dia harus melakukan perjalanan sangat jauh dan hanya bisa terbang kembali ke medan perang. Ini berarti mereka berempat pasti akan menyadarinya. Luan segera menyadari semua ini. Sebenarnya dia baru saja merasa ada yang aneh, tapi dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Membatasi kemampuannya untuk berteleportasi. Luan memandang mereka berempat yang berada puluhan ribu meter jauhnya. Mereka tidak hanya mengaktifkan sepenuhnya kekuatan di tubuh mereka, tetapi mereka juga mulai menggunakan roda takdir mereka. Pertempuran telah dimulai. Mereka berempat tidak akan memberi Luan kesempatan untuk mengatur nafas dan beradaptasi. Kekuatan pembatas dari bintang ini sangat kuat. Mereka berempat sudah beradaptasi terlebih dahulu. Sebelum Luan beradaptasi, mereka harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Hah! Mereka berempat meraung dan meningkatkan momentumnya lagi. Kemudian, mereka berempat langsung menjauhkan diri dari Luan. Jarak mereka sekitar 6.000 kaki satu sama lain, tetapi mereka masih menjaga jarak puluhan ribu kaki dari Luan. Mereka berdiri di depannya dalam bentuk kipas dan kemudian menamparkan telapak tangan mereka. Ledakan. Api hitam dan merah segera melonjak dan bersama-sama, mereka membentuk gelombang mengjulang setinggi puluhan ribu kaki. Perlu dicatat bahwa area di atas puluhan ribu kaki terhubung dengan alam semesta yang luas. Luan pasti tidak bisa terbang melebihi jarak puluhan ribu kaki. Mereka berempat mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Nyala api adalah kekuatan yang paling ganas dan eksplosif, jadi gelombang api yang mengjulang tinggi itu sangat cepat. Di depan gelombang api, sepertinya ada gambar setan yang tak terhitung jumlahnya mengaum di lautan api. Mereka memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke arah Luan. Di langit, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Benar saja, klan Chu telah sepenuhnya menyerap pengalaman kemenangan klan Siang. Mereka sama sekali tidak melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Terlebih lagi, mereka menggunakan teknik rahasia yang mencakup area yang luas. Luan tidak bisa menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangan itu, apalagi menghadapinya secara langsung. Mereka berempat jauh lebih kuat dari Luan. Belum lagi Luan dalam keadaan normalnya, bahkan Luan di alam dewa iblisnya tidak akan mampu menangkap gelombang api yang mengjulang tinggi. Oleh karena itu, Luan langsung mengaktifkan alam dewa iblisnya dari nol hingga maksimal. Hanya dengan begitu dia hampir tidak bisa melihat kekuatan gelombang api yang mengjulang tinggi. Dia tidak bisa menerimanya secara langsung. Meskipun ini adalah serangan area yang sangat besar dan Luan dapat melindungi dirinya sendiri sebanyak mungkin dengan pertahanan satu target, begitu dia ditelan oleh gelombang api, mereka berempat pasti akan mengubah gerakan mereka. Tidak ada alasan untuk mengambil risiko seperti itu. Luan, yang tidak bisa lepas dari gelombang api yang mengjulang tinggi dengan mengandalkan kecepatannya, hanya bisa segera menggunakan teleportasi spasial. Suara mendesing. Kegelapan muncul. Di bawah pandangan semua orang, sosok Luan langsung ditelan kegelapan. Kemudian, kegelapan menghilang dan Luan menghilang sepenuhnya. Gemuruh. Gelombang api yang mengjulang tinggi menyapu tempat Luan berada dan menelan kegelapan yang belum hilang. Kemanapun gelombang api lewat, tanahnya hancur total, dan lubang sedalam setidaknya 3.000 kaki muncul. Setelah tanah hancur, kekuatan di dalam planet ini meletus lebih dahsyat lagi. Nyala api tak berwarna dan racun-beracun melonjak dan menyatu dengan api racun penghancur alam semesta, menyebabkan seluruh benua dilalap lautan api. Melihat adegan ini, semua orang yang menyaksikan pertempuran itu mengerutkan kening. Sama seperti pertempuran melawan klan siang, tidak ada cara untuk melawan ini. Di planet seperti ini, kesulitan pertempuran ini jauh lebih besar dari pertempuran sebelumnya. Gelombang api yang mengjulang tinggi langsung menuju ke kejauhan. Di planet ini, yang tidak memiliki banyak batasan kekuatan, ia sebenarnya melakukan perjalanan beberapa ratus ribu kaki sebelum berhenti. Adapun tanah yang hancur dan energi yang dilepaskan lebih keras lagi, bahkan jika mereka berempat tidak melepaskan kekuatan mereka, ruang dalam jarak beberapa ratus ribu kaki telah menjadi sangat kacau, dan mereka tidak dapat menggunakan teleportasi spasial. Luan pergi melalui teleportasi spasial. Entah itu empat anggota klanju atau ribuan penonton, mereka semua secara alami melihat kekejauhan, mencoba mencari dari mana Luan berasal. Secara logika, dia seharusnya berada di belakang pengepungan berbentuk kipas yang dibentuk oleh mereka berempat. Karena sudah ada lautan api beberapa ratus ribu kaki di depan mereka. Api racun penghancur alam semesta dan kekuatan planet ini terbakar bersama-sama. Itu mungkin akan bertahan lama, setidaknya sampai akhir pertempuran ini. Luan tidak akan sebodoh itu memasuki api racun penghancur alam semesta musuh untuk bertarung, jadi memilih untuk muncul di belakang keempat anggota klanju adalah pilihan yang paling bijaksana. Namun, tak lama kemudian, seluruh tubuh penonton bergetar hebat. Kemudian, mereka menghirup udara dingin dan melihat kekejauhan dengan takjub. Karena, mereka melihat dengan mata kepala sendiri Luan terbang kembali dari jauh. Selain itu, dia berada tepat di depan empat anggota klanju, ke arah lautan api beberapa ratus ribu kaki jauhnya. 3.790 Mendesis Banyak dari ribuan orang yang menyaksikan pertempuran itu menghirup udara dingin. Mereka tidak mengerti apa yang Luan coba lakukan. Bisa dibilang Luan telah membuat pilihan yang bodoh. Tapi tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa kemampuan bertarung mereka lebih kuat dari Luan. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mengatakannya. Tapi melihat Luan memasuki lautan api dari jarak puluhan ribu kaki dan berdiri di tepi lautan api yang jaraknya lebih dari dua ribu kaki, tidak ada yang bisa memikirkan apa yang bisa dilakukan Luan. Bahkan jika Luan tidak takut dengan api di api racun penghancur surga, racun di api racun penghancur surga pasti bisa melukai Luan. Racun di api racun penghancur surga telah menyatu dengan api. Di bawah panasnya api, racun itu diam-diam bisa meresap ke dalam tubuh Luan. Racun api racun penghancur surga sangat kuat. Tujuh klan lainnya pasti tidak berani membiarkan terlalu banyak hal itu meresap ke dalam diri mereka. Jika tidak, hal itu akan sangat memengaruhi kekuatan garis keturunan, meridian, dan bahkan lautan kesadaran mereka. Racun api racun penghancur surga sangat kuat. Itu bisa membunuh orang dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu, semua orang menghirup udara dingin ketika mereka melihat Luan berdiri di atas api racun penghancur surga. Kaki Luan praktis berdiri di atas api. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, Luan tidak melepaskan energi apapun ke permukaan tubuhnya. Tidak ada jubah abadi, tidak ada jubah merah darah, dan dia bahkan tidak melepaskan atribut apapun untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan tidak ada lapisan energi di sekujur tubuhnya. Tapi Luan hanya berdiri di atas api racun penghancur surga, membiarkan gelombang panas menyentuhnya dan melewatinya. Setelah terkejut, semua orang dengan cepat menjadi tenang dan mulai fokus pada penampilan Luan. Dalam situasi di mana Luan tidak melepaskan sejumlah besar energi untuk memblokir api racun penghancur surga, mereka menemukan bahwa tubuh Luan tidak mengalami perubahan yang jelas. Kita harus tahu bahwa permukaan tubuh orang yang diracuni akan dengan cepat berubah menjadi merah tua. Itu akan berubah dari titik merah menjadi warna merah tua, hampir sama dengan warna api racun penghancur surga. Tapi masalahnya adalah Luan jelas-jelas berdiri di atas api racun penghancur surga, tapi wajah, leher, dan telapak tangan Luan yang terbuka tidak mengalami perubahan apapun. Belum lagi kulitnya sudah berubah menjadi merah tua, bahkan tidak ada bintik merahnya. Luan terbang sampai ke tengah lautan api, sekitar 17 ribu zang jauhnya dari empat orang klancu. Di kejauhan, empat orang dari klancu tidak langsung menyerang Luan. Dan sebaliknya, mereka mengamati perubahan pada Luan seperti penonton lainnya. Begitu saja, di bawah pengawasan penonton, 10 napas penuh berlalu, tapi tetap tidak ada perubahan pada permukaan tubuh Luan. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin lagi. Apa yang terjadi? Luan benar-benar tidak diracuni. Mungkinkah karena tubuh Luan mengandung ki abadi yang tertinggi? Faktanya, Immortal Ki memang sangat efektif melawan semua racun di dunia. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar racun tidak dapat membahayakan masyarakat Sengoku sama sekali, bahkan racun yang paling kuat sekalipun. Api racun penghancur surga memang dapat membahayakan penduduk Sengoku, namun penduduk Sengoku dapat menggunakan ki abadi di tubuh mereka untuk mengeluarkan api racun penghancur surga dari tubuh mereka. Ini sama sekali tidak sulit, dan mereka tidak akan membiarkan api racun penghancur surga meninggalkan luka tersembunyi pada diri mereka sendiri. Tapi, dalam situasi di mana perbedaan kekuatan antara Luan dan musuh begitu besar, racun api racun penghancur surga pasti bisa meresap ke dalam tubuh Luan. Luan juga harus mengeluarkan ki abadi dalam jumlah besar untuk mengeluarkannya dari tubuhnya. Ini tidak akan semudah sekarang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan kata lain, bukan Immortal Ki yang melakukan ini. Itu bukanlah ki abadi, energi kematian, atau es dalam, tapi... Api suci sembilan surga Itu benar, Luan telah mengaktifkan api suci sembilan surga di tubuhnya, dan seolah-olah api suci sembilan surga terbakar di tubuhnya. Tidak mungkin untuk melihat perubahan apapun pada Luan hanya dengan melihatnya, tetapi kenyataannya, suhu tubuh Luan hampir sama dengan suhu api suci sembilan surga. Saat racun api racun penghancur surga menyentuhnya, racun itu segera terbakar dan dihancurkan. Karena hal inilah semua raja surgawi yang menyaksikan pertempuran di langit sangat terkejut. Benar sekali, semua raja surgawi terkejut dengan pemandangan ini. Raja surgawi tidak dapat merasakan perubahan pada tubuh Luan, tetapi mereka dapat merasakannya dengan jelas. Raja surgawi sangat jelas bahwa Luan menggunakan apinya sendiri untuk melawan api racun penghancur surga, dan situasi saat ini telah menunjukkan bahwa api Luan sama sekali tidak takut dengan api racun penghancur surga. Entah itu api atau racun, semuanya sama. Mereka sama sekali bukan ancaman bagi Luan. Nyala api yang bahkan bisa membakar racun. Semua raja surgawi tegang. Kekuatan api suci sembilan surga Luan sekali lagi melebihi harapan mereka. Semua penonton kaget, termasuk empat anggota klancu. Namun, Luan tidak terkejut sama sekali. Tentu saja, ini termasuk Fuyu juga. Ini karena Luan pernah menggunakan api suci sembilan surga untuk menyelamatkan Yue Rong dari api racun penghancur surga ketika dia menjadi guru surgawi tingkat ketujuh. Oleh karena itu, mereka berdua sudah mengetahui bahwa api suci sembilan surga dapat membakar racun api. Karena itulah Luan berani memasuki jangkauan api racun penghancur surga secara langsung. Saat ini, embusan angin bertiup lewat. Angin bertiup melewati lautan api, menyebabkan ketinggian lautan api berfluktuasi. Lautan api di bawah kaki Luan juga terpengaruh. Sinar api racun penghancur surga naik dan langsung tiba di depan Luan. Di bawah tatapan semua orang, Luan dengan santai mengangkat tangannya dan membubarkan apinya. Pada saat yang sama, dia memegang gumpalan api racun penghancur surga di tangannya. Api racun penghancur surga, terbakar di tangan Luan. Luan membuka telapak tangannya dan melihat api merah tua di tangannya. Nyala api langsung bersentuhan dengan kulitnya, namun tidak mampu membakarnya sama sekali. Mata gelap Luan sedingin es. Dia hanya melirik api racun di tangannya, lalu dengan santai mengayunkan tangannya dan langsung membuang apinya. Itu seperti membuang sampah. Api racun alam semesta yang sangat lengket dengan mudah disingkirkan oleh Luan, dan pemandangan ini disaksikan oleh lebih dari seribu penonton di sekitarnya, menyebabkan hati mereka terasa lebih berat. Luan benar-benar tidak takut dengan api racun penghancur surga. Setelah membuang api racun, Luan mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Dia melihat keempat orang tepat di depannya yang berada 17 ribu kaki jauhnya. Mata Luan setengah berlumuran darah merah. Alam Dewa Iblis telah kembali ke keadaan normal. Mata gelapnya memiliki kedalaman yang tak ada habisnya, dan di dalam kedalaman itu, ada rasa dingin yang tak ada habisnya. Rasa dingin ini menyebabkan keempat anggota klan Chu tiba-tiba terbangun. Mereka segera merasakan penghinaan dan kemarahan yang tiada taraf. Luan ini jelas mempermalukan mereka dan klan Chu di depan semua orang. Kemarahan langsung muncul di wajah keempat orang itu. Salah satu dari mereka langsung berteriak, serang. Ledakan. Sosok keempat orang itu segera melesat dan bergegas menuju Luan dengan kecepatan ekstrim. Namun, mereka berempat pasti tidak ingin melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Mereka yang memikul tanggung jawab yang berat pasti tidak bisa membiarkan amarah menguasai kepala mereka. Alasan mengapa mereka bergegas maju adalah untuk menjaga jarak 10 ribu kaki dari Luan. Jarak ini tidak hanya menjamin keselamatan mereka, tetapi juga memastikan bahwa kekuatan serangan mereka cukup kuat. Keempat orang itu dengan cepat bergegas ke lautan api yang jaraknya 70 ribu kaki. Ketika mereka hanya berjarak 10 ribu kaki dari Luan, mereka segera melepaskan kekuatan di tubuh mereka dan menyerang Luan dengan sekuat tenaga. Ledakan. Serangan yang sama persis seperti sebelumnya meledak. Api racun yang mengerikan itu meraung dan menelan Luan. Namun, kali ini, di bawah pandangan semua orang, Luan membuat pilihan yang berbeda dari sebelumnya. Terakhir kali, Luan melarikan diri dengan berteleportasi. Tapi kali ini, Luan tidak menggunakan kekuatan luar angkasa. Sebaliknya, sosoknya langsung tenggelam. Kedalam api racun penghancur surga di bawah kakinya. Itu benar. Luan berinisiatif memasuki api racun penghancur surga. Saat keempat orang itu menyerang, sosok Luan segera memasuki lautan api dan menghilang dari pandangan. Kemudian, gemuruh. Lautan api yang ganas melonjak di atas lautan api di bawah dan menyebabkan tekanan pada lautan api di bawah. Namun tekanan tersebut tidak kuat. Setidaknya, itu tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan fatal pada ahli alam surga. Bagaimanapun, arah utama serangannya adalah lurus ke depan dan bukan di bawah. Lebih penting lagi, keempat orang itu tidak menyangka Luan benar-benar akan memasuki lautan api, jadi mereka tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Gemuruh. Lautan api melonjak lagi, dan menghilang lagi di kejauhan. Kali ini, sebagian besar lautan api tumpang tindi dengan lautan api tadi. Bagian api yang tumpang tindi bahkan lebih dahsyat dan membakar setinggi lebih dari 35 ribu kaki. Itu telah melampaui ketinggian kehancuran bumi dan lebih tinggi dari cakrawala aslinya. Gemuruh. Api racun penghancur surga terbakar dengan ganas, menimbulkan suara gemuruh yang sangat keras. Namun, di tengah suara gemuruh yang keras ini, semua penonton mengerutkan kening, belum lagi empat orang dari Kelancu. Keempat orang dari Kelancu memandangi lautan api yang besar dan kosong di depan mereka, hati mereka sangat berat. Luan, benar-benar menghilang. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.